Boleh di next. Baik, saya akan bacakan untuk visi PAB, hati bangsa yang menjadi garam dan terang bagi Indonesia melalui panggilan hidup bekerja di sektor pemerintahan. Karena kita ketahui, Bapak-Ibu, kebanyakan yang masuk dalam komunitas PAB ini adalah para ASN ataupun PNS di Indonesia. Baik, saya akan bacakan untuk visi PAB, hati bangsa yang menjadi garam dan terang bagi Indonesia melalui panggilan hidup bekerja di sektor pemerintahan. Karena kita ketahui, Bapak-Ibu, kebanyakan yang masuk dalam komunitas PAB ini adalah para ASN ataupun PAB di Indonesia. Saya akan bacakan untuk visi PAB ini, hati bangsa yang menjadi garam dan terang bagi Indonesia melalui panggilan hidup bekerja di sektor pemerintahan. Karena kita ketahui, Bapak-Ibu, kebanyakan yang pertama adalah ibadah di bulan PAB. Untuk ibadah ini nanti akan diselenggarakan setiap dua bulan sekali dengan tema-tema yang menarik dan juga sangat berkaitan dengan membentuk memperkuat dari PAB di bangsa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah Knowledge Trans Forum atau KSS yang biasa disebut KSS. Terdapat beberapa topik yang juga nanti Bapak-Ibu semua bisa ikut join dan ikut bersama untuk berdiskusi dengan topik-topik yang sangat menarik. Kemudian yang ketiga adalah sharing dan diskusi bahas-bahas studi lanjut. Ternyata Bapak-Ibu, PAB juga memfasilitasi bagi Bapak-Ibu yang berminat ataupun ingin sekali melanjutkan studinya, banyak sekali sharing yang dilakukan oleh alumni-alumni PAB yang sudah melanjutkan studinya di berbagai universitas, sebaik dalam dan luar negeri. Dan yang ketiga, binyang santai atau special event PAB atau seminar. Yang terakhir adalah fasilitas KTB Abdi Bangsa yang berguna untuk memfasilitasi Abdi Bangsa untuk ikut dan terus bertumbuh di dalam KTB Abdi Bangsa. Selanjutnya, Nah, untuk kegiatan KSS hari ini kita akan bahas topik terkait G20 dan respon Abdi Bangsa. Untuk kegiatan ini nantinya akan dimoderatori oleh Bang Boy. Boleh di next? Oleh Bang Boy yang tentunya hari ini kita akan membahas tentang rinci detail terkait dengan G20 dan Indonesia. Mungkin sebagai pengantar saya akan bacakan pengantar sedikit terkait dengan G20 yang merupakan forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Juni Eropa di mana G20 ini hampir merepresentasikan dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia yang pada tahun ini G20 memiliki tema Recover Together dan Recover Stronger yang bertujuan untuk mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan kelanjutan. Dalam poin diskusi ini Bapak Ibu semua kita akan berdikusi mengenai bagaimana peran dan manfaat G20, kemudian isu-isu strategis, dan bagaimana abdi bangsa merespon adanya kegiatan G20 ini. Selanjutnya. Berikut adalah profil dari moderator kita hari ini yaitu Bang Boyh Valenit Purba yang merupakan analis dan juga staf ahli Menteri Keuangan khususnya di bidang kepatuan pajak. Beliau, Bang Boyh, menyelesaikan studi D3-nya di PKN STAN, kemudian melanjutkan E1-nya di Universitas Indonesia, dan kemudian untuk studi masternya adalah Master of International Development Policy, International Education, Sunford School of Public Policy, Duke University, USA. Beliau juga memiliki pengalaman khususnya di G20 sebagai LO untuk Menteri Keuangan Meksiko, dan tentunya Bang Boyh akan memandu jalannya kegiatan KS sehari ini dengan penuh semangat, dan juga harapannya Bapak Ibu dapat mengikuti dengan penuh semangat. Saya lanjutkan untuk kegiatan ini kepada Bang Boyh. Bang Boyh, diskusi kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, kita bersatu dalam doa. Bilangkau ya Tuhan, Allah yang Ibu telah memberikan kami bukan saja kesempatan untuk berkarya di tempat kami masing-masing, tapi juga di pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membahas isu tentang G20 Indonesia Presidency. Tuhan Kau yang tolong setiap kami untuk boleh mengambil bagian di dalam diskusi ini, sehingga Tuhan Kau yang boleh bermanfaat dan kami ambil dalam kegiatan kami di tempat kerja kami masing-masing. Ini kami, Tuhan, di dalam Kristus Yesus, kami siap untuk memulai diskusi. Amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Bapak Ibu mungkin teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan logo G20, gunungan wayang yang warna biru, merah menyala yang ada di jalan-jalan, atau mungkin bahkan di kantor tempat Bapak Ibu, teman-teman semua bekerja. Nah, sebagai negara tuan rumah atau pemegang presidensi G20 tahun ini, seberapa dalam dan pedulikah kita sebagai abdi bangsa tentang peran Indonesia dalam penyelenggaraan presidensi tahun ini. Bapak Ibu, ada sedikit quiz atau games untuk memulai diskusi dan pemaparan yang akan kita dengarkan dari Bang Adi. Bapak Ibu, saya akan share screen. boleh di stop dulu ya, yang ini. Terima kasih. Ini ada sedikit quiz Bapak Ibu, teman-teman untuk melihat seberapa dalam pemahaman kita akan G20. Sebentar ya. Bapak Ibu, teman-teman bisa masuk ke dalam menti.com menti.com bisa pakai laptop, bisa pakai gadget teman-teman Bapak Ibu, kemudian gunakan code yang ada tertera di layar Bapak Ibu, ada 36758911. Kemudian nanti ada pertanyaan. Pertanyaan di dalamnya, tiga kata yang terlintas ketika mendengar kata presidensi G20 Indonesia. Kalau aku sudah selesai. Masuk masuk ke www.menti.com dan masukkan kode 36758911. Kemudian mohon mengisi pertanyaannya, mengisi jawaban atas pertanyaan, tiga kata yang terlintas ketika mendengar kata presidensi G20 Indonesia. Sudah ada yang mencoba. jadi pertanyaan ini Bapak Ibu untuk melihat seberapa dalam atau seberapa apa kata yang mungkin yang muncul di pikiran kita ketika mendengar kata presidensi G20 Indonesia. Kita lihat nanti di sini kata yang paling banyak digunakan atau yang dipik up oleh teman-teman ketika mendengar presidensi G20 Indonesia. Di sini ada ekonomi. 10 orang yang sudah mengisi dan yang paling banyak adalah ekonomi. Ekonomi internasional global. Ada Bali. Kerjasama diplomasi memimpin. Ada recover. Recover adalah temanya tahun ini. Ada global. Global sekarang semakin banyak yang memilih kata global. Kemudian ada Citra Indonesia. Ada Maju KTT. Oh ada Pak Jokowi juga. Kemudian ada daya saing, kesehatan, kontribusi Indonesia. Tapi yang paling banyak adalah ekonomi. Ekonomi kerjasama global, internasional, dan Bali. Pemimpin dunia. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua, yang terakhir. Apakah Anda setuju bahwa penyelenggara presidensi G20 Indonesia akan membawa manfaat untuk Indonesia? Kita lihat hasilnya. Sekarang 4,6, 4,5, sekitar 4,4. Berarti tinggi juga. Berarti teman-teman yang ada di Zoom ini sangat optimis. Penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia membawa manfaat untuk Indonesia. 4,5 sangat setuju. 5 itu sangat setuju, 1 tidak setuju. Sangat tidak setuju. Jadi ada 1 sampai 5, 5 sangat setuju. Hasil akhirnya adalah 4,5. Berarti yang ada di Zoom ini sangat optimis Indonesia akan, ya sudah turun nih, 4,4. Sangat optimis bahwa Indonesia presidensi G20 Indonesia akan membawa manfaat. Baik, terima kasih Bapak-Ibu teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kita sudah melihat gambaran dan optimistik dari Bapak-Ibu teman-teman yang ada di Zoom ini. Baik, Bapak-Ibu, dari Itali ke Indonesia, tahun lalu Indonesia sudah diberikan tongkat Estafet untuk melanjutkan pertemuan global yaitu G20 dan tahun ini di Indonesia nanti di bulan November disubmit pertemuan pemimpin dunia di Bali yang menjadi penutup dari pertemuan-pertemuan G20 yang sudah berjalan hingga pada saat ini. Ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat besar bagi Indonesia. Seperti yang kita tahui bahwa Pak Ibu teman-teman G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan negara utama dan Uni Eropa atau EU dan anggota G20 itu sendiri terdiri dari Afrika Selatan Amerika Serikat Arab Saudi Argentina Australia Brazil India Indonesia Itali Jepang Jerman Kanada Meksiko Republik Korea Rusia Perancis Tiongkok Turki dan Uni Eropa dan Indonesia menjadi bagian daripada G20 mendapat kesempatan tahun ini dan menjadi sangat penting dan krusial karena G20 itu mempresentasikan seperti yang disampaikan oleh MC tadi lebih dari 60% populasi bumi 75% perdagangan global dan 80% PDB dunia dan tahun ini G20 mengangkat tema Recover Together Recover Stronger yang bertujuan mengajak seluruh dunia untuk bahu membahu saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan dan oleh karena itu Bapak Ibu pemahaman dan kepekaan kita sebagai abdi bangsa terhadap urgensi G20 serta isu-isu yang dibahas di dalamnya itu menjadi penting dan relevan bagi abdi bangsa karena abdi bangsa adalah insan yang berada di dalam pemerintahan atau yang menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut oleh karena itu untuk memperdalam pengetahuan kita tentang G20 Indonesia presidensi dan peran apa yang akan diambil oleh abdi bangsa dalam respon dan menyukseskan kebijakan G20 tahun ini telah hadir di ruangan Zoom ini Bapak yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah persentuan abdi bangsa Bapak Dr. Adi Budiaso terima kasih banyak Bapak sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita memberikan iluminasi khususnya tentang G20 dan kebijakannya saya akan bacakan sedikit profil singkat oleh Bapak Dr. Adi Pak Adi memiliki segudang pengalaman yang sudah tidak diragukan lagi di bidang kebijakan fiskal keuangan publik transformasi organisasi dan international affairs Bapak Adi saat ini menjabat sebagai kepala pusat kebijakan sektor keuangan badan kebijakan fiskal atau yang kita kenal sebagai BKF Kementerian Keuangan dan sejak 2020 beliau mewakili Indonesia sebagai deputi of Minister Finance for Financial Stability Board atau yang kita kenal FSB dan saat ini juga beliau diamanahkan menjadi co-chair of G20 Global Partnership for Financial Inclusion dan sebelum menjabat sebagai kepala pusat kebijakan sektor keuangan BKF beliau menjabat sebagai kepala pusat pembiayaan perubahan iklim dan multilateral BKF beliau memiliki pengalaman sebagai Working Secretary of Indonesia Planning Team untuk IMF dan World Bank Group Annual Meetings di Bali tahun 2018 beliau juga pernah memimpin sebagai Chief of Organisational Transformation Officer di Central Transformation Office Kementerian Keuangan tahun 2014 sampai 2018 beraih gelar Master of Accounting dari University of Southern California United States of America dan Profesional Doctoral Program in Business Administration University of Canberra serta Eksekutif Education on Climate Change and Energy Policy dari Harvard School of Public Policy yang membaca riwayat dan pengalaman beliau mungkin kita butuh satu sesi karena panjang Pak Adi sehingga teman-teman Bapak Ibu sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Adi Budiaso waktu paparan 45 menit serta nanti kita ada diskusi 45 menit jadi untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki sebudang pertanyaan boleh disimpan terlebih dahulu untuk nanti disampaikan baik langsung pada Pak Adi maupun nanti bisa disampaikan melalui media chat yang ada di Jum Bapak Ibu sekalian baik tanpa menunggu lama lagi kita mendengarkan paparan dari Bapak Adi Budiaso kami persilahkan Pak Adi terima kasih Mas Boy Bapak Ibu yang kami hormati puji Tuhan untuk kesempatan hari ini saya diberikan waktu untuk sharing tentang G20 dan respons abdi bangsa saya sudah share ke Mas Geri tadi file-nya boleh di share ke Bapak Ibu teman-teman semua nanti ada sekitar 60 slide tapi itu isinya sebenarnya cuma 5 poin besar dan saya harapkan kita sempat untuk berdiskusi nanti ya supaya 45 menit setelah paparan saya boleh menjawab beberapa pertanyaan salam semuanya saya melihat ada beberapa namanya saya sangat kenal salam kenal dan salam bertemu kembali di persikutan abdi bangsa tempatan nama AB itu cocok dengan nama saya di abdi bangsa Pak Eli dan beberapa teman sering mengingatkan kita itu abdi Tuhan melalui abdian kita kepada bangsa baik ini ada beberapa slide yang mungkin akan kita kupas saya mencoba di next slide itu ada yang disebut dengan agenda dan saya ingin menekankan nanti respons abdi bangsa di poin kelima refleksi dan saya mengambil tema refleksi kita kali ini adalah gravitas leadership atau nanti saya akan singkat sebagai leadership leadership di era pandemi shift di era shifting di era digital dan itu yang dihadapi oleh C20 juga sehingga nanti sekilas saya akan coba cerita tentang forum C20 peran dan manfaatnya tadi sudah disampaikan sebenarnya sebagian oleh Mas Boy Mas Boy ini kan juga duta G20 karena saya ketemu kemarin di Partners Minister Central Bank Governors Meeting di CSC dan terakhir saya akan berikan contoh detail tentang salah satu work stream yaitu Global Partnership Financial Inclusion ada sekitar 4 working group dan ada 3 work stream plus 1 FATF nah saya memegang kurang lebih 3 ya dari work stream atau working group agenda di C20 bersama tim kami di bawah pimpinan Ibu Menteri Keuangan coba kita slide berikutnya nah sekilas tentang forum C20 saya mencoba untuk memberikan semacam overview dan mungkin ada sedikit beberapa hal teknis yang mungkin perlu teman-teman ketahui di next slide ini tadi yang disampaikan oleh Mas Boy siapa sih C20 C20 adalah 20 negara member yang menguasai 80 besar GDP global Indonesia itu sudah 16 besar ekonomi dunia sejak 2017 1 triliun atau sekitar 16 ribu rupiah triliun rupiah Indonesia dan ini menguasai sekitar 75 perdagangan internasional 2 per 3 perdagangan dunia dan ada 11 negara maju Indonesia sebagai presidensi kali ini itu juga merepresentasi perwakilan dari 9 negara berkembang di dalam meetingnya Bapak Ibu teman-teman semua ini fokusnya biasanya betul tadi ekonomi dan internasional makanya finance track itu menjadi core-nya tetapi pada saat pertemuan biasanya tidak hanya 20 negara ini biasanya kita juga mengundang ada invitees seperti Switzerland biasanya kita undang kemudian ada MF World Bank FSB ada WTO ADB dan multilateral lainnya yang diperlukan sehingga pada saat meeting ini benar-benar men-representasi global perhatian global di era internasional kita juga mengenal G7 Bapak Ibu teman-teman semua Indonesia belum masuk G7 nanti kita lihat kapan Indonesia masuk G7 kita harus optimis next slide nah ini adalah peran strategis itu nanti dalam perangkatan isu global nah kalau kita lihat selama ini memang fokusnya di slide berikutnya itu adalah ekonomi tetapi setelah krisis khususnya global financial krisis di slide kelima kalau di slide-nya belum gerak itu kita mulai mendapat perhatian dari pemimpin dunia dalam hal ini presiden atau perdana menteri jadi mulai 2008 itu ada KTT yang pertama di slide kelima nah sementara G20 sendiri memang mulai sejak krisis 1998 dimana itu krisis keuangan Asia waktu itu nah temanya berganti sedemikian rupa sehingga pada saat Indonesia menjadi presidensi di tahun 2022 ini ini melanjutkan presidensi Itali tahun lalu dan ke depan India akan menjadi presidensi nah menarik dari presidensi Indonesia karena pada saat presidensi Arab Saudi pandemi itu terjadi sehingga landscape global berubah Bapak Ibu dan teman-teman semua sehingga pertemuan ekonomi baru kali ini kita mulai mendiskusikan health makanya kalau dilihat di Itali itu ada pembentukan G20 Joint Finance Minister and Health ini health minister maksudnya itu membangun task force untuk mengatasi pandemi global karena apa? karena produksi vaksin cukup tetapi distribusinya karena kekuatan ekonomi dunia tidak sama antara satu negara-negara lain dibutuhkan komitmen dan seperti itu dan yang berikutnya adalah sustainable finance working group ini mulai mengemuka karena pentingnya kita mulai mengadres isu climate change next slide nah forum G20 adalah platform kerjasama multilateral tadi saya tekankan atau kita juga sama-sama maklumi ekonomi dan keuangan makanya core-nya pertama itu adalah serpanya adalah serpa finance track tapi kembali begitu permasalahan global itu tidak hanya menyangkut sektor keuangan apalagi saat adanya perhatian dari pemimpin dunia di 2008 mulai saat itulah setiap tahun ada yang namanya leader summit biasanya di akhir tahun khusus di presidensi Arab Saudi waktu leader summit dipercepat karena setelah ada pandemi COVID-19 yang mulai Februari Maret di bulan Juni kalau salah Juni-Juli akhirnya kita dorong untuk persempatan pertemuan di leader summit nah khusus untuk presidensi Indonesia kita menekankan ada beberapa core topik yaitu penguatan ketahanan ekonomi pemulihan ekonomi sepasca pandemi dan menyongsong industri revolusi atau digital ekonomi 4.0 transformasi digital samping itu juga perpacukan internasional dengan adanya maraknya business.com dan juga digital transaksi cross-border internasional dan bahkan juga dalam khususnya terkait dengan sistem kesehatan dan sustainability development next slide nah prakarsan nyata dalam menangani tantangan global itu ada 6 apa namanya prakarsa khususnya di Indonesia sebagai presidensi yang pertama adalah penanganan krisis yang kedua adalah arsitektur keuangan internasional dan ketiga adalah perdagangan internasional keempat pengembangan infrastruktur kelima perpacaran internasional keenam penguatan global partnership keenam core prinsipal atau tematik ini akan selalu berlangsung atau sudah berlangsung sejak itu nanti pertama kali sehingga pembentukan working groups biasanya akan mengikuti pembahasan topik ini Bapak-Ibu semoga di saat ini kita ada penambahan working group untuk sustainable finance karena ada perlunya partnership global untuk menangani agenda sustainability seperti itu next slide nah apa sih sebenarnya peran dan manfaat dari pelaksanaan presidensi G20 di tahun 2022 ini di slide berikutnya ini akan kelihatan rangkaiannya Bapak-Ibu teman-teman semua Turki di 2015 itu temanya adalah collective action for inclusive and robust growth nah saya inginkan di beberapa yang inti di Tiongkok misalnya itu adalah innovative and interconnected and inclusive world economy Jerman shaping and interconnected work ini makin pentingnya untuk kolaborasi partnership apa namanya semakin apa namanya negara itu semakin sulit batasnya ya paling digitalisasi Argentina 2018 ini building consensus for fair and sustainable development ini representing emerging country dan development country khusususnya untuk pembagian resources dan juga industrialisasi di Jepang waktu itu concern tentang ensure global sustainable development dilanjutkan dengan Arab Saudi yang fokus pada realizing opportunities of the 21st century for all dan disini sudah mulai ada dorongan untuk pembangunan infrastruktur tetapi juga dengan melibatkan pengembangan teknologi digital di Itali penekanan kepada sustainability makin kuat dengan tema people planet and prosperity sembari kita ingat ya Bapak Ibu bahwa di situanti Arab Saudi ada tematik yang langsung emerge disamping topik utama yang dari Arab Saudi adalah soal bagaimana kita menangani pandemi COVID-19 sehingga pada saat Indonesia saat ini tema kita adalah recover together recover stronger kita juga mendapatkan PR tambahan yang sejak Presidensi Arab Saudi dan Italia terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 dan juga Taujian Task Force Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan untuk bisa menahan dampak pandemi dan recover ekonomi secara cepat next slide nah untuk menjadi Presidensi apa sih maksud sebagai Presidensi sebagai Presidensi Indonesia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan serangkaian pertemuan Bapak-Ibu nah sebelum kita menjadi Presidensi kita ada pertemuan Troika namanya Troika itu adalah pertemuan tiga negara yang menjadi Presidensi G20 sebelum saat ini dan sesudah waktu itu Troika kita adalah Arab Saudi Itali dan Indonesia nah Troika sekarang nanti Indonesia Itali dan juga next round which is India nah waktu Troika sebelum ini kita menyusun ini Bapak-Ibu ini kita share ke berbagai member dan partisipan dan juga stakeholders akhirnya kita bisa membangun yang namanya tematik atau pilar Presidensi G20 Indonesia nah kalau kita lihat di sini Bapak-Ibu ini ada main pilarnya ada tiga ada core values dan ada katalis dan ini semua akan mewarnai serangkaian pertemuan Bapak-Ibu di Finance Minister dan Central Bank Governors intinya itu ada sekitar tiga sampai empat kali pertemuan dan satu kali summit nah ini nanti kita lihat setualnya keseluruhan tema ini akan dibahas melalui pertemuan Finance Minister Central Bank Governors dan juga sebelum dan sesudah pertemuan itu biasanya ada yang disebut sebagai walking group meetings dan ada juga side events jadi core meetings adalah pertemuan Finance Minister dan setel back benar sebelum pertemuan mohon izin Pak Adi sepertinya sinyal Pak Adi koneksinya bermasalah ya Pak Pak Adi Pak Adi Bapak-Ibu kita menunggu sebentar untuk Pak Adi bisa join lagi sepertinya join tapi suara tidak terdengar lalu apakah terdengar sekarang sudah Pak Adi nah next slide ini adalah tadi tematik dari pilar Presidensi Indonesia dan menjadi acuan untuk penetapan tema dan pengembangan key outcomes dari seluruh kegiatan tadi next slide nah ini adalah yang disebut sebagai finance track agenda framework sebagaimana dimaklumi Indonesia itu sebagai Presidensi kita memiliki dua apa namanya kelompok besar kegiatan yang core-nya adalah di finance minister sama central bank governance tadi tetapi ada juga nanti kita itu nanti serpatrek yang ada di Kemenko Perekonomian nanti akan saya cerita berikutnya ya nah khusus untuk finance track agenda ini finance track agenda ini core-nya adalah Menteri Keuangan dan central bank governors kita membahas tentang global strategic environment current policy state agenda projected development in 2022 misalnya seperti itu ya dan challenges yang saat ini kita coba isi dengan tadi tematik yaitu recover together recover stronger dan pemenuhan dari seluruh pilar sehingga finance track priority agenda bisa mewujud menjadi ini ada enam core agenda yang selama ini ada di G20 tetapi warna Presidensi akan kita apa namanya kontribusikan berbasis pada pilar yang kita sedang dan tengah develop ini gitu ya jadi enam ini biasanya continuous setiap tahun ada selalu tetapi isi dari enam ini akan mengikuti tematik kita yang kita coba develop ya kita akan membangun pilar penguatan untuk recover stronger recover together nah next slide nah khusus untuk tahun ini Indonesia mendapat amanah juga untuk melanjutkan agenda dari Presidensi G20 Itali yang waktu itu membentuk G20 Joint Financial Task Force tahun ini Indonesia akan membentuk ini Joint Health Task Force Sekretariat dan juga menyusul initial roadmap karena pada saat dikommit kita akan bentuk isi orangnya siapa dan selesai nanti akan perlu diisikan nah itu di Indonesia selain itu Indonesia juga bertanggung untuk memenuhi dari enam agenda pilar tadi dengan juga keseluruhan Finance Minister Joint Central Bank Governance Meetings Komunike dan juga nanti di berbagai working group dan working streamnya next slide nah khusus untuk Joint Finance Health Task Force ini adalah task force itu dibentuk di 29 Oktober 2021 waktu itu Presidensi Itali task force ini berdua untuk mengembangkan opsi pengaturan koordinasi lintas negara khususnya karena teman-teman tadi maklum ya karena vaksin itu kan dibutuhkan di seluruh negara Indonesia mungkin saat ini sudah 70% vaksin pertama dan lebih dari 50% untuk vaksin kedua bahkan ada beberapa kita sudah booster tapi begitu banyak negara di dunia seperti di Afrika ya masih kurang dari 20% vaksinasi nah ini yang menjadi permasalahan global dan Indonesia berkontribusi untuk itu sehingga pembentukan ini diharapkan nanti akan bisa memastikan inklusivitas keterwakilan cakupan geografis task force ini dan juga task force ini akan diketuai oleh Indonesia dan Itali dan outputnya ini adalah membentuk roadmap dan perunjukan skretariat tahun ini dan akhirnya kita bisa akan jadikan ini sebagai platform yang dibantu juga termasuk WHO dan World Bank untuk mendevelop meningkatkan kapasitas negara-negara di dunia untuk bisa recover dan bahkan bisa memulihkan ekonomi next slide nah timeline untuk join finance health task force ini di Presidensi Indonesia ini sebagaimana tadi saya katakan kita targetnya dalam membangun roadmap dan mengisi kesukretariat dan ruasa operasi kegiatannya dibangun seperti ini dan ini dilakukan diskusi yang baru kali ini di Presidensi Indonesia yang Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan duduk bersama Bapak Ibu teman-teman semua sebelumnya dengan adanya share patrek di tingkat Kemenko sudah ada juga sebenarnya di beberapa pertemuan sebelumnya itu yang melibatkan bisnis 20 think 20 woman 20 dan seterusnya nanti kita coba lihat detailnya nah manfaat Presidensi untuk untuk Indonesia itu apa kita lihat next slide Presidensi Indonesia ini merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 jadi kita sangat bersyukur founding funders negara kita itu meletakkan visi yang luar biasa untuk Indonesia Indonesia adalah negara besar Indonesia berkomitmen untuk menjaga keterlibatan dunia melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial dan ini tentunya diwujudkan melalui kontribusi kita sebagai Presidensi tahun depan Indonesia juga menjadi Presidensi atau Jerman ASEAN Bapak Ibu sebelumnya di 2018 kita juga menjadi tuan rumah di IMF World Bank dan di Bali waktu itu dan itu belum tentu berulang dalam kurun 20 bahkan 100 tahun ke depan kemudian Indonesia juga menggalang solidaritas global untuk peningkatan kapasitas kerjasama ekonomi untuk memperkuat respons global terhadap tantangan risiko global yang saat ini ada salah satunya COVID-19 yang sangat-sangat luar biasa dan juga ke depan climate change nah Presidensi Indonesia tahun 2022 ini akan diharapkan mendorong Roda Perekonomian Indonesia ini angka prediksinya sekitar 1,7 triliun PDB domestik bisa meningkat sampai 7,43 triliun penyelenggaran pertemuan ini juga diharapkan menggerahkan sektor pariwisata dan jasa beberapa pertemuan kita adakan di daerah-daerah seperti Bali Surabaya dan tempat lain kita rasa kesuksesan pembangunan yang bisa kita showcase Bapak Ibu dan bahkan juga untuk bagaimana Indonesia membangun komitmen bersama dalam penanganan kesehatan khususnya vaksinasi dan distribusinya ke tingkat global termasuk juga pembiayaannya tentunya dan meningkatkan salah satunya adalah jumlah wisatawan dan potensi investasi di Indonesia nah kalau kita lihat sekarang highlight agenda presidensi Indonesia ya teman-teman semua di jalur pertemuan forum G20 tadi saya katakan kita lihat ada istilah Sherpa dan SoSherpa next slide di slide berapa tu 17 jadi kalau kita bilang G20 Summit itu adalah tingkat presiden di tingkat Sherpa G20 atau SoSherpa G20 adalah di area di luar Finance Minister dan Central Bank Governors atau di luar Sherpa Track atau Finance Track kita namanya Sherpa Track ini Finance Track yang sebelah kiri Sherpa Track sebelah kanan ada SoSherpa atau Deputi Sherpanya nah itu melibatkan kementerian Education Health dan seterusnya karena mereka ada pertemuan B20 Business 20 Youth 20 Leaders 20 Think 20 Women 20 dan seterusnya ini ada banyak Engagement Group nah ini nanti bisa dipelajari di website coba-banyak nah core dari Ekonomi dan Keuangan ada di sebelah kiri Bapak Ibu teman-teman jadi pertemuan puncaknya itu di Finance Minister dan Central Bank sama Governors Meeting dan juga Deputis Meeting-nya serta di serangkaian Working Group dan Task Force ini tadi saya sebutkan saat ini ada sekitar 7 Indonesia masih ada 1 PR tambahan yaitu FATF FATF itu Indonesia adalah satu-satunya negara G20 yang belum member FATF atau PPATK kita sedang bekerjasama dengan seluruh pihak tahun ini kita harapkan kita bisa full member harapannya dengan full member Indonesia kan sesuai dengan standar negara maju di G20 dan kita harapkan Indonesia memiliki kapasitas untuk mencegah ilicit transaction dalam bentuk pencucian uang transaksi terorisme dan seterusnya nah keseluruhan framework ini ini tadi mewujud dalam Working Group saya katakan Framework Working Group International Financial Assisted Working Group Infrastructure Working Group Sustainable Finance Working Group saya menggawangi Global Partnership Financial Inclusion dan FSB Task Force dan satu lagi G20 OECD Inclusive Framework dari PEPS PEPS ini perpacakannya nah ini semua selalu ada di G20 khususus untuk tematik Indonesia Booking Group Booking Group ini berdiskusi sesuai dengan tema yang tadi sudah saya sampaikan di depan teman-teman nah nanti kita coba lihat jadwalnya next slide nah jadwalnya kor pertemuannya ada berapa kalau kita lihat pertemuan intinya itu adalah pertemuan Finance Minister dan Central Bank Governors atau namanya FMCBG terakhir itu dilakukan misalnya disini itu ini di Jakarta ya Februari nanti pertemuan berikutnya ada dimana FMCBG April kemudian kepertemuan berikutnya ini di bulan Juli seperti itu nah sebelum FMCBG biasanya ada deputis meeting deputis meetingnya biasanya sebelumnya seperti itu nah kalau WG-WG yang lain itu adalah WG-WG yang tadi saya sebutkan di depan ada IVA-WG ada Infrastruktur Working Group ada Framework Working Group Sustainable Finance Working Group dan seterusnya dan ini agenda sepanjang setahun ini kalau dilihat Bapak-Ibu ada sekitar 4 pertemuan Finance Work Finance Minister Central Bank Governors meeting dan ada 1 summit di bulan November tanggal 15-16 dan ada sekitar 150-an pertemuan Bapak-Ibu yang mendukung ini termasuk saat eventnya ini detailnya next slide kalau kita coba lihat FMCBG itu agendanya apa sih ini contohnya ini adalah contoh agenda finance apa namanya minister dan Central Bank Governors meeting misalnya di Bali waktu itu nah ini agendanya seperti ini ini contohnya jadi ada pertemuan dimana tidak hanya high level tapi juga ada seminarnya ada beberapa agenda engagementnya juga disitu juga kita dalam tanda potensi showcase tentang kemajuan negara kita di Indonesia dan juga ada beberapa agenda sosial dan bahkan pariwisata seperti itulah mendorong awareness bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang cukup maju juga di dalam berbagai hal next slide nah fun strike atau purpose priority ajedah ini adalah yang perwujudan dari tadi yang kita sebutkan dari pilar tematik menuju pada working group dan work stream contohnya untuk framework working group dan FSB kita berbicara tentang dua topik ini Bapak Ibu bagaimana bicara soal makro policy untuk ekstri strategi bagaimana pengurahan kebijakan makro fiskal dan bahkan prudensialnya termasuk sekarang ini restru di OJK dan juga bagaimana BI juga bisa mengambil peran untuk berkontribusi dalam pembelian SBN di masa pandemi itu meningkatkan kapasitas nasional untuk pembelian yang murah terus bagaimana kita mengadress scaring effect untuk future growth scaring effect itu biasanya di financial sector maupun real sector kita lihat sektor money yang sangat-sangat tertekan dan ada stimulus kita masuk dalam stimulus PAN dan kita disusun secara global pembangunan komitmen kita untuk perumusan PAN waktu itu kita bahas bersama dengan waktu di Arab Saudi kita gunakan programnya juga setara ya sejalan dengan atau well harmonized dengan global sehingga Indonesia adalah salah satu negara digital yang cukup maju di dalam penanganan COVID-19 dengan PAN pembelian ekonomi yang lebih cepat payment system di digital era itu dibahas di EVAL working group infrastruktur dan framework working group dan ada FSB di sana BDC adalah central bank digital currency ini isu yang sekarang lagi muncul di tengah ada blockchain digital asset crypto dan seterusnya ada sustainable finance working group ini berbicara soal bagaimana kita bisa menuju kepada komitmen notion NDC dan juga net zero transition untuk energi transisi menuju kepada pemenuhan komitmen Indonesia di Paris Agreement dan juga di tingkat global mencegah terjadinya pemanasan global yang lebih parah di 2050 apabila kita tidak melakukan apa-apa makanya Indonesia kan berkomitmen untuk bisa mempercepat 2060 atau lebih cepat ini apa kebijakan apa bagaimana market infrastrukturnya dan bagaimana kerjasama proses untuk transition finance capacity-nya finance inclusion ini di tempat saya nanti akan selesai lebih banyak cerita di sini saya akan ceritakan di belakang dan international taxation ini adalah working group atau work stream yang berbicara soal perpajakan internasional khusususnya terkait bagaimana membagi pajak negara penjual dan negara market ini dibantu oleh OECD selama ini dan juga oleh IFC next slide finance track proposed legacy agenda ini contoh tadi dari harapan kita dari berbagai work stream ada impact untuk climate race ini ada infrastructure agenda ada macam-macam ini adalah bagaimana kita juga mengadress issue contohnya data gap inisiatif ini juga agenda selama ini yang ada di G20 yang masih ongoing data gap inisiatif contohnya itu Indonesia masih belum secara sempurna ini ada peran BPS juga di sini Bapak Ibu BPS Kemenju dan Paca ini penting sekali kenapa karena untuk prioriti kali ini climate change also distribution information fintech financial inclusion dan seterusnya Indonesia belum berhasil membangun nasional apa namanya di tingkat pusat itu adalah national account balance di tingkat pusat di tingkat bawah adalah sektoral account balance nah ini lagi kita coba sempurna akan terus Bapak Ibu dengan sinergi dan tentunya ini akan address isu bahkan sampai ke konsumsi rumah tangga investasi perusahaan dan seterusnya kapasitas ini tentunya akan mendorong peningkatan kapasitas nasional untuk address isu baik kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi yang lebih luas berbagai tema ini adalah tema yang memang embedded di agenda G20 dan seterusnya dan ini bisa tetap terus dijalankan sejalan dengan agenda utama fokus dari agenda Indonesia Presidensi dan juga dari Workstream dan Working Group yang tadi saya sudah sampaikan selanjutnya nah secara spesifik saya ingin Bapak Ibu kita teman-teman untuk mulai melihat apa yang secara spesifik kita coba potret dari Global Partnership for Financial Inclusion kenapa saya ini karena saya menggawangi ini yang kedua ini adalah menjadi salah satu topik yang menjadi perhatian Presiden juga untuk Indonesia supaya Indonesia bisa men-showcase atau bisa meningkatkan kapasitas UMKM women dan youth khususnya di dalam pemberdayaan ekonomi apa ini Global Partnership Financial Inclusion jadi Global Partnership Financial Inclusion ini menjadi salah satu work stream dia bukan menjadi working group tersendiri tetapi diskusi ini memang ongoing terus Bapak Ibu khususnya merepresentasi bagaimana respons terhadap global krisis khususnya terkait dengan COVID-19 dan dampaknya pada small medium enterprise dan juga keluarga karena memang small medium enterprise itu tentunya dari ultra mikro mikro kecil menengah dan mereka sangat-sangat terdampak sangat vulnerable sekali oleh karena itu bagaimana peran dari financial inclusion role nah financial inclusion role kuncinya adalah financial intermediary bagaimana meningkatkan resiliensi daya tahan terhadap tekanan ekonomi karena pandemi dan bagaimana dia semakin inklusif literasi keuangan sangat penting disini dan tingkat inklusi keuangan Indonesia dibanding dengan C20 apalagi dengan ASEAN 5 termasuk yang paling bawah Bapak Ibu teman-teman semua dan ini perlu mendapat perhatian kita semua nah potensi untuk mempercepat inklusi keuangan atau pertumbuhan yang inklusif ke depan adalah bagaimana membangun akses pada sektor keuangan pada perbankan pada pasar modal asuransi pensiun dan seterusnya dan tentunya disini inovasi perlu dilakukan melalui digitalisasi penguatan peran intermediaris pembukaan open finance dan melalui digital misalnya fintech dan seterusnya dan pemanfaatan public data atau single data infrastructure kita ke depan nah ini tentunya akan mendorong supaya Indonesia jangan semakin banyak yang financial exclusive kita harus semakin banyak financial inclusive gitu nah sekarang ini hampir 52% lebih ya UMKM kita itu non-inclusive Bapak Ibu lebih banyak yang yang belum belum inklusif dalam sektor mereka belum dapat akses ke pembiayaan belum bisa bahkan belum punya nomor rekening dan seterusnya nah next slide nah bagaimana G20 mengadres isu sedetail itu Bapak Ibu nah kita lihat disini di G20 Indonesia kita membangun ada empat pilar priorities pertama adalah promoting productivity yang kedua adalah bagaimana mempromot khususnya di pilar presidensi di pilar satu dan tiga ensuring sustainability dan inclusive growth dan kemudian kita turunkan kepada apa yang disebut di GPFI itu financial inclusion action plan Bapak Ibu nah itu ada digital financial inclusion program dan ada SME finance empowerment nah kalau kita lihat next slide ini kemudian kita rumuskan dalam agenda elaborasi yang mengkucu kepada lima deliverables dari itu sebenarnya semuanya dari empat tapi kita coba wujudkan dalam tiga outcomes tiga outcomes dalam empat deliverables yang pertama adalah digital finance system penguatan public data infrastructure dan regulatory framework kemudian kita yang kedua itu adalah key outcomes adalah meleverage DFS untuk menurunkan risiko fragility dan ini empowerment disitu kita kerjasama dengan small medium enterprise working group dari World Bank WW Bank ini Women World Banking BTCA itu Better Than Cash Alliance dan ESDB disini adalah kita sinergi bagaimana small medium enterprise itu mendapatkan akses financing dan pemberdayaan ekonominya khususnya dengan pendampingan dan seterusnya dan terakhir adalah regulatory diagnostic total kit itu dibantu oleh AVI SMEFF Women World Banking dan ADB disini dalam hal ini adalah bagaimana mendevelop strong digital infrastructure balance innovation and risk dan seterusnya nah ini teman-teman semua ya kita bisa nanti ikut diskusinya sebenarnya next slide di contohnya seperti ini di deliverables yang kita harapkan di Indonesia Presidency khusus untuk GPFI adalah kita ingin membangun yang namanya financial inclusion framework and harnessing digitalization to increase productivity sustainable and inclusive economy of women youth and small medium enterprise nah ini diturunkan dalam tiga pilar rekomendasi pilar rekomendasi ini dalam bentuk guidance untuk self-assessment digital finance inisiatif inclusion dan kemudian disini opsi untuk innovative digital financial services dan terakhir adalah bagaimana digital financial services regulatory diagnostic toolkit itu bisa melibatkan juga data harmonization nah ini ini menjadi tujuan kita untuk bisa mewujudkan itu nah serangkaian kegiatan yang kita lakukan next slide ini dibahas semuanya di dalam dua pertemuan utama di bulan ini sudah terjadi di Februari waktu itu ada di-20 seminar on digital financial inclusion ada workshop beyond credit financial product and services for MSME ini GPFI ada webinar training women dan inclusive ini kerjasama GPFI dengan women 20 dan juga international side event di bulan Maret yang lalu ini kerjasama dengan women 20 dan juga nanti di bulan Mei seluruh seluruh key outcome deliverables itu sudah akan mulai berbentuk di bulan Mei ini jadi kita harapkan workshop kegiatan apa namanya diskusi FGD FGD dan seluruh akan mewujud dalam bentuk report dan juga key deliverables yang tadi kita sudah sampaikan next slide ini nanti ada agenda juga dengan Madam ini ya Queen Maxima dan Bumatri Keuangan di bulan di bulan Oktober puncaknya nah ini saya rasa detail saja kita skip saja ini adalah contoh bagaimana ada beberapa kegiatan yang tadi kita turunkan terus itu ada mau di dalam agenda ini contoh contoh agenda nanti kalau ada pertanyaannya kita ini next slide langsung ke slide ke outcome 1 di slide 37 di slide 37 ini adalah contoh digital financial inclusion outcomes nah ini dari financial inclusion action plan untuk 2022 ada priority area ada deliverable dan ada presidenci proposal agenda dan outcome-nya ini yang pertama yang yang lead adalah World Bank PTCA dan SGAP terus berikutnya ini ada outcome 2 adalah SME Finance atau pemberdayaan small medium enterprise ini ada financial product dan services itu yang lead adalah SME Finance Forum PTCA IFAD Women World Banking dan ISDB outcome 3 di SME Finance regulatory diagnostic tool nah ini contoh bagaimana SME Finance yang di lead oleh AFI oleh SME Finance Forum dan juga oleh Women World Banking harapannya teman-teman di BFI Indonesia nanti kita benar-benar bisa bisa melanjutkan penyusunan apa istilahnya guidelines untuk penerapan key principle untuk financial inclusion yang sudah dimulai sejak presidensi Jerman waktu itu ya Jerman terus berlanjut sampai ke Itali terakhir dan kita tahun ini kita akan coba buat Indonesia waktu di menghost agenda IMF World Bank di Bali kita juga punya Bali Fintech agenda dan itu akan menjadi salah satu yang kita coba kawinkan dengan prinsip ini supaya nanti kita punya deliverables dalam bentuk framework dan guidelines implementation intinya adalah pemberdayaan tadi termasuk salah satu SME finance nah ini mungkin saya mencukupkan sampai disini saya akan coba untuk kita coba refleksi peran persentuan abdi bangsa di topik ini coba next slide di slide 40 saya ingin mencoba menekankan peran satu kata leadership tadi di di apa slide di menti matters tadi kita sudah mendapati dipandu oleh teman-teman tadi Pak Jokowi leadership itu matters menurut saya dalam memastikan efektivitas diterimanya sebuah kebijakan satu dua apalagi untuk memastikan karyawan kita itu juga bisa mencerminkan citra ke publik bahkan merepresentasi institusi kalau kita di situ berarti merepresentasikan negara besar nah yang core penting di sini yang saya ingin kenalkan juga adalah prinsip gravitas apa itu gravitas secara sederhana saya akan buat gravitas ini sebagai terjemahan dari kredibilitas dan kredibilitas ini akan mewujud di dalam leadership sebuah negara institusi dan bahkan juga merepresentasi individu yang saya coba ambil dari salah satu quote yang saya coba tekankan di awal when there is hope in the future there is power in the present sebenarnya ini saya quote dari salah satu pakar terkenal leadership mereka berbicaranya secara lebih negatif when there is no hope in the future there is no power in the present nah hal seperti inilah yang saya ingin coba teman-teman abdi bangsa mulai juga mengambil peran dan mengambil sikap secara personal bahwa dunia ini semakin borderless dan di dalam borderless dalam kurung leaderless situation dibutuhkan vision dibutuhkan credibility dibutuhkan gravitas kalau saya kita lihat disini Pak Jokowi sangat nyata gravitas disini atau credibility Indonesia dalam memimpin situasi walaupun ini masih berjalan dan ini akan terus ditantang dengan krisis Ukraina dan Soviet saya batasi disitu dulu di level menteri menteri keuangan berulang kali juga menegaskan pentingnya credibility kalau beliau selalu ingatkan kita itu jaga rambu-rambu rambu-rambu sopan santun reformasi peradaban bisa rusak karena perilaku yang tidak memiliki etika itu ditegaskan oleh beliau di berbagai kesempatan dan terakhir beliau bilang kita harus menjaga kemen kemen agar terus menjadi home for the best talent saya ingin tekankan the best talent adalah mereka yang memiliki kredibilitas mereka yang memiliki hati dan pikiran dan nilai-nilai menjaga etika dan seterusnya kita lihat bagaimana peran pemimpin di era yang sangat sangat volatile dunia ini sangat berubah-ubah bahkan perubahan itu terjadi di hampir setiap waktu katanya yang tetap itu adalah perubahan katanya nah untuk merepresentasi perubahan ada satu konsep yang sering disebut sebagai VUCA volatility ambiguity complexity dan uncertainty sorry dan ambiguity jadi ada perubahan yang akhirnya mengakibatkan ketidakpastian kebingungan kompleksitas dan bahkan ini benar apa salah gak jelas dan itulah situasi dimana kita membutuhkan leadership kita membutuhkan komitmen dan core nya adalah kita membutuhkan credibility kalau kita menurut hasil survey terakhir risiko paling besar dunia saat ini apa sih itu nomor satu adalah climate change Bapak Ibu teman-teman kenapa climate change karena Indonesia atau dunia ini mulai menyadari bahwa kalau kita do nothing by 2050 suhu global itu akan meningkat di atas 1,5 derajat bayangkan sekarang aja sudah terjadi pemanasan yang luar biasa jadi global ancaman risiko bencananya luar biasa besar termasuk kebakaran hutan yang bisa bahkan sampai berhari-hari berbulan-bulannya di Australia es mencair dan seterusnya dan itu membutuhkan respons global tim reform Kemenpan RB itu memiliki komitmen untuk melakukan inisiatif dalam mengadres isu globalisasi digitalisasi dan milianalisasi bahkan COVID-19 yaitu dengan menggunakan respons terhadap risiko yang baru itu dengan governance yang baru dan bahkan tata cara kinerja yang baru dan kita semua sebagai member dari Persuka Nabi Bangsa menurut saya wajib kita merespons juga paling tidak marilah kita memiliki visi marilah miliki sebuah harapan dan dengan Anda memiliki harapan Anda memiliki kekuatan yang luar biasa apalagi kalau itu kita taruh dalam Tuhan next slide kalau saya coba terjemahkan leadership in the change era saya akan sebut sebagai leadership leadership itu terbagi dalam tiga yang pertama Anda harus punya konsep Anda harus mempunyai identity shift Anda juga harus mempunyai mindset shift Anda harus punya collective wisdom Anda juga harus punya paradigm shift atau team atau ada paradigma baru yang Anda bisa lakukan untuk berbuat lebih baik lagi ke depan current problem itu membutuhkan juga new way of working current problem yang kompleks apalagi kita juga membutuhkan paradigma baru yang bisa merespons perubahan tadi minimal dengan sinergi minimal dengan membuka paradigma membuka pikiran belajar lebih banyak belajar bersinergi belajar dengan ilmu baru dan sebagainya next slide saya coba terjemahkan kembali berdasarkan hasil survey gravitas itu 67% komponen dari kredibilitas Anda tetapi jangan salah juga komunikasi atau komunike itu juga 28% itu penting juga mengkomunikasikan kredibilitas Anda dan yang terakhir Anda juga harus bisa atau kita semua harus bisa kredibilitas in appearance itu juga penting karena orang biasanya di judge sebagai cover walaupun kita punya prinsip substance over form tetapi penting sekali juga kita tunjukkan di samping kita komunikasikan kita tunjukkan gravitas atau kredibilitas itu di dalam kehidupan kita baik sebagai individu keluarga maupun sebagai organisasi next slide nah gravitas di institusi itu dibangun dengan kualitas gravitas atau kredibilitas individu kalau kita lihat dari aspek gravitas yang 60% tadi itu core-nya adalah disitu ada confidence dimana Anda bisa membangun confidence pada saat akar kita kuat akar kita kuat dimana pada saat kita punya firman hidup kita berakar pada firman integritas pada saat semua orang bicara berbeda kita bisa punya integritas pada saat kita menjaga prinsip nah di dalam top communication traits yang kita ini kita juga jangan lupa bahwa kita disamping memiliki kredibilitas gravitas tadi kita juga punya skill untuk public speaking untuk memimpin rapat untuk ngambil kalau Anda diminta tolong berdoa siap tolong bawa firman siap nah itu adalah salah satu bagian dalam kita membangun communication traits kita dan terakhir adalah top aspek untuk appearance jadi being polished kalau saya serah Anda kalau ikut rapat ya rambutnya disisir kalau Anda ikut rapat ya tolong bajunya yang rapi dan sebagainya itu serah serah seperti itu Bapak Ibu teman-teman semua nah sekarang kita akan coba terjemahkan ini dalam konsep leadership gravitas yang pertama akan saya bilang sebagai core principle yang kedua akan saya bilang sebagai leadership communicate dan yang terakhir nanti akan saya bilang atau saya akan terjemahkan dalam bentuk apa yang disebut dengan gravitas in appearance next slide kalau kita mau belajar tentang prinsip leadership gravitas core principle itu di dalam pembahasan kita kali ini akan saya berikan judul gravitas leadership apa yang membedakan leadership dengan manajemen kalau Anda memiliki visi Anda tentunya sudah memiliki kategori langsung menjadi leader sebenarnya kalau Anda memiliki leadership Anda memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja bahkan lebih dari rata-rata kenapa karena Anda menerjemahkan action plan Anda berbasis pada visi yang di depan bukan berbasis pada apa sih yang bisa saya lakukan sekarang kita tambah 10% 5% dan seterusnya makanya bedanya pemimpin dan manager pemimpin itu membangun strategic thinking sementara manager membangun strategic planning semata artinya kalau Anda memang akan melakukan strategic planning marilah kita kuatkan vision thinking kita atau strategic thinking kita sehingga kita harus memiliki bold future dulu begin with end in mind dan kita baru bekerja untuk meraih visi tadi dan ini harus menjadi kebiasaan dan begitu Anda melakukan ini Anda memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja Anda yang merah ini Anda akan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk merumuskan visi seorang tukang batu dengan visi agak beda dengan tukang batu yang tidak memiliki visi karena begitu Anda memiliki visi Anda tahu kapan harus selesai kapan harus membangun yang ini dan itu sampai akhirnya terjadi bangunan secara sempurna next slide nah untuk sektor keuangan mari kita lihat kondisi sektor keuangan Indonesia sektor keuangan Indonesia yang tadi saya kita coba ajak kita berbicara soal yang sangat-sangat prinsip kepemilikan akun itu di tahun 2020 61,7% artinya lebih banyak masih banyak yang belum punya akun di kita di Indonesia tahun 2000 berapanya yang 2017 bahkan Indonesia itu baru 48,86% menurut standar ini ya World Bank itu masih di bawah rata-rata ASEAN ini kenyataan ya literasi keuangan kita masih parah jadi kalau kita masih ada banyak investasi bodong dan seterusnya itu karena pengambilan kebijakan di sektor keuangan kita itu jauh dari kapasitas yang memadai atau literasi yang memadai untuk mengambil keputusan itu terbukti disini inklusi keuangannya itu sudah 76% atau bahkan sekarang 81% tapi literasinya itu masih jauh di bawah jadi kalau surveinya literasi digital itu 38% di tahun 19 oleh OJK jadi inklusi keuangannya sudah 76% literasinya masih separuhnya itu artinya kita terexpose pada risiko yang terbesar nah kondisi UMKM di Indonesia seperti apa? ini adalah kondisi UMKM di Indonesia lebih banyak yang mikro dan ultramikro perusahaan besar itu hanya 0,01 atau sekitar 5550 yang menengah itu cuma 0,09 yang banyak yang kecil kita baru kemarin lihat nih kebijakan ultramikro dan mikro itu ada kebijakan ternyata atau ada beberapa UMKM kita yang gak mau naik kelas kenapa gak mau naik kelas? karena enak dikasih subsidi ya subsidi bunga makanya sudah waktunya kita untuk coba lihat ini petanya Indonesia musiknya bisa semakin naik kelas semakin banyak yang pengusaha menengah dan besar dari sisi aspek digital inovasi digital Indonesia dibanding bahkan ASEAN 5 juga masih ada tantangan walaupun akses Indonesia kepada digital itu luar biasa dahsyat tapi digital indeks digital dan inovasinya masih jauh di bawah masih perlu kita tingkatkan lebih jauh lagi nah merespons tantangan ini kita harus punya optimisme ke depan kenapa? next slide Indonesia itu memiliki potensi di 2045 menjadi negara 7 besar atau bahkan 5 besar ekonomi dunia jadi kita akan masuk G20 G7 di 2045 kemungkinannya nah itu tentunya apabila kita bisa memaintain bahkan kita bisa mencapai growth dan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan akhirnya kita bisa mencapai apa namanya PDB bahkan sampai dengan 7 besar atau bahkan 5 besar ekonomi dunia nah ini PDB-nya per kapitanya akan menjadi 23 ribu bahkan nanti nilainya bisa menjadi 9 triliun US dollar atau 9 x 16 ribu yang luar biasa sampai 30 ribu PDB kita dan ini tentunya harus dibarengi dengan penindalaman sektor keuangan sayangnya pensiun kita masih sangat-sangat rendah coba kita lihat next slide literasi pensiun dan asuransi Indonesia itu terendah di ASEAN 5 kita itu pensiun dan asuransi kalau jumlah itu baru 13% sementara Malaysia sudah 80% pensiunnya 60% ini 20% dan ini kenapa salah satunya karena masyarakat Indonesia itu lupa nabung kita masih rata-rata menabung 2% dari take home pay sementara di Malaysia itu sudah tahun 50-60an sudah 10% dari take home pay dan oleh karena itu kalau kita lihat Singapur Malaysia bahkan Filipin sudah lebih tinggi dari kita 13% lebih walaupun mereka GDP per kapitanya lebih rendah nah Australia itu sudah 130% untuk pensiunnya saja nah perbankan Indonesia cukup menguasai sektor keuangan kita hampir 77% dan kekuatannya sebenarnya akan bisa kita dua kali lipatkan apabila terjadi pendalaman di sektor asuransi dan pensiun asuransi idealnya adalah 20% Indonesia mahrum 6% masyarakat melihat asuransi sebagai kebutuhan tersiar padahal harusnya ini kebutuhan primer next slide nah langskap profesi sektor keuangan Indonesia juga cukup stagnan di beberapa 4 tahun terakhir nah ini padahal kalau kita dibandingkan dengan ASEAN 5 jumlah akuntan jumlah aktuaris dan jumlah penilai harusnya bisa kita tinggalkan lebih jauh lagi oleh karena itu untuk sektor keuangan saja misalnya kita perlu membangun visi teman-teman membangun visi next slide sektor keuangan yang dalam yang inovatif yang efisien yang inklusif dan dapat dipercaya dan inilah inovasi atau strategi thinking kita untuk sektor keuangan misalnya begitu ya untuk menjawab permasalahan rendahnya literasi tingginya biaya transaksi di sektor keuangan terbatasnya instrumen untuk kelas atas dan menengah rendahnya kepercayaan konsumen saat ini dan mandat lembaga yang perlu kita berkira itu adalah yang kedua dikomuniki gravitas komuniki next slide tadi kan kita dari gravitas leadership adalah principles yaitu strategic vision yang kita punya visi yang kedua kita harus bisa membangun komunikasi jadi harus bisa kita bangun yang namanya digital vision communicating digital imperative make it everybody business jadi kalau kita lihat sekarang ada teori yang menyampaikan bahwa digital teknologi itu bisa menjawab atau mempercepat akselerasi kita merespons pada perubahan yang sangat-sangat luar biasa volatility uncertainty complexity dan ambiguity nah next slide terakhir ini jadi untuk gravitas in appearance tadi setelah kita meningkatkan juga kapasitas komunikasi kita kita membangun komunikasi atau membangun jejak membangun visi itu harus bisa diterjemahkan dalam strategi terakhir kita mencoba untuk membangun yang disebut dengan secara sederhana kalau di dalam bahasa IT itu enterprise architecture kalau di tingkat global itu namanya government itu biasanya membangun architecture Indonesia itu di tingkat nasionalnya Indonesia baru membangun di tingkat kementerian-kementerian Malaysia dan Australia itu sudah membangun Malaysia government architecture itu contoh membangun sebuah gravitas atau sebuah komitmen pengembangan manajemen kinerja dan IT di dalam perusahaan atau di dalam sebuah organisasi di pemerintahan nah next slide yang ini mendukung sektor keuangan saya skip aja kedua juga sama next slide yang terakhir next slide nah ini nah ini Indonesia sangat ini local wisdom aja Indonesia itu sangat terkenal dengan karapan sapi tapi Anda tahu nggak ini luar biasa kenapa? karena sapi itu biasanya nggak bisa berlari tapi sapi itu ternyata bisa lari oleh masyarakat Indonesia khususnya di Madura ya nah ini akan saya jadikan refleksi di next slide next slide ya sebagai summary Amsal 1 ayat 7 menyampaikan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Matthew 6 ayat 33 menegaskan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu nah prinsip yang kita pelajari di dalam gravitas leadership itu adalah ini kita berbisnis atau Tuhan sedang berbisnis dengan Anda Anda semua adalah pemimpin Anda semua capailah your highest potential strive for reform and engage in self-transformation self-transformation yang saya sebutkan tadi adalah bertransformasi seperti ibarat sapi yang tidak bisa lari bisa lari kenceng di dalam karapan mereka berlatih mereka memiliki visi kalau birokrasi itu biasanya saya sudah cukup lama di birokrasi ini Pak Eli juga tahu 25 bahkan hampir 30 tahun kita bekerja ya Pak nah birokrasi itu biasanya susah belok betul nggak susah untuk efektif dan efisien tetapi dengan self-transformation itu sangat mungkin apalagi kalau self-transformation didasarkan pada fondasi takut akan Tuhan dan kita mencari kerajaan Allah kenapa dengan kita mendapatkan kerajaan Allah kita akan mendapatkan visi Tuhan di dalam kehidupan kita dan visi itulah yang akan memampukan kita berkontribusi dimanapun dan kapanpun Anda Anda bisa menjadi lebih baik baik secara personal Anda menjaga kualitas pribadi orientasi gaya dan prinsip tadi gravitas credibility di organisasi Anda cukup fleksibel Anda membangun komunikasi Anda membangun leadership Anda membangun followership disipalship bahkan dan secara kinerja Anda in appearance Anda berprestasi Anda bisa melakukan inovasi skill Anda bertambah setiap tahun dan juga di dalam governance kita mengikuti etika prinsip bahkan di G20 kita juga bisa berbicara di tingkat global Indonesia adalah negara besar dan kita bisa berkontribusi di dalamnya terakhir tips 100% prinsip ini nanti saya akan jawab kalau pas ada pertanyaan aja baik akan Mas Koy terima kasih banyak Pak Adi luar biasa ya pemaparan Pak Adi sangat detail tadi juga kita sudah mendengarkan isu-isu apa saja yang diangkat di G20 tahun ini dan tadi Pak Adi juga di akhir memberikan tips gitu ya tips dan beberapa apa-apa saja yang diperlukan untuk mensiasati atau untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang sudah kita lihat di dalam isu-isu global atau isu-isu yang kita lihat di G20 tersebut Bapak Ibu teman-teman yang hadir di Zoom ini dipersilahkan untuk mempersiapkan pertanyaannya nanti raise hands saja untuk saya akan persilahkan untuk memberikan pertanyaan mungkin 1-3 orang bisa bertanya secara langsung dan apabila Bapak Ibu punya pertanyaan juga tapi tidak mau raise hands bisa ditaruh di chat tapi untuk memulai diskusi Pak Adi saya punya pertanyaan Pak Adi jadi Pak Adi tadi sudah menjelaskan sangat detail jadwal bahkan sampai apa saja yang dibahas gitu ya tadi Pak Adi juga secara detail membahas di satu apa namanya working group juga Pak Adi di co-chair dari financial inclusion ini Pak Adi jadi di akhir daripada G20 itu pertemuan G20 itu apa sih sebenarnya yang mau disepakati apa yang ingin dicapai tadi Pak Adi juga menyebutkan mungkin ada kaitannya dengan komunike mungkin boleh dijelaskan juga Pak Adi apa sih sebenarnya komunike tersebut itu pertanyaannya Pak Adi kemudian mungkin ada lanjutannya juga ini Pak Adi kalau misalnya Pak Adi berkenan apakah nanti di akhir dari pertemuan itu ada yang kesepakatan kesepakatan yang mau diambil dan bagaimana nih Pak Adi kalau di antara anggota G20 itu ada yang tidak sepakat gitu apa yang perlu dilakukan dan apakah akan berhenti stop tidak jadi mengambil keputusan atau seperti apa Pak Adi mohon Pak Adi silahkan terima kasih Mas Boy pertama apa sih hasil atau deliverables yang diharapkan dari leader statement pertama begini kita harus maklumi bahwa G20 itu bukan order bukan binding biasanya yang diharapkan dari G20 adalah kerjasama yang namanya kerjasama itu lebih banyak aksentuasi posisi masing-masing dan mengkomunikasikan satu dengan yang lainnya kalau terjadi kesepakatan biasanya dalam bentuk prinsiple contohnya misalnya tadi yang saya contohkan G20 prinsiple itu ada di tahun 2016 di presidensi China bahkan di China nah itu membentuk dalam prinsiple tapi prinsiple itu belum tentu semua langsung oke baru presidensi Italia dan sekarang Indonesia kita akan membangun guidelines untuk implementasi prinsiple tadi gitu bahkan di Bali Vintech Agenda waktu itu kita juga ada semacam prinsiple Bali Vintech Agenda itu isinya 12 score statement yang mengencourage dan bahkan islamnya mengharness development tetapi memitigasi risiko nah itu tuh bukan binding dalam arti semua harus nurutin tapi ada semacam guidelines kemudian kalau guidelines itu bisa menjadi prinsiple dan bisa menjadi acuan dan dimelimbataskan itu bagus sekali tetapi tidak ada punishment tidak ada apa kecuali kalau nanti kita mewujud dalam kerjasama seperti misalnya G20 masing-masing finance minister dan central bank kumpul juga di World Bank dan IMF nah itu akan komit dalam bentuk capital increase misalnya untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan oleh MF World Bank nah itu komitmen tadi mewujudnya ke sana tapi dalam bentuk leader statement biasanya adalah dalam bentuk core principles yang sudah di address yang sudah disepakati dan bisa masuk dalam komunike nah komunike itu semacam hasil dari statement misalnya finance minister dan central bank governance meeting biasanya diakhiri dengan komunike contohnya yang kemarin pertemuan di GHCC itu kan membangun komunike ada beberapa pernyataan yang tidak disetujui atau di challenge misalnya itu biasanya terjadi perdebatan dan akhirnya dirumuskan apa namanya kesepakatan seperti apa biasanya kata-katanya ditone down nah kata-kata ditone down itu menjadi inilah pernyataan bersama semacam notulen lah begitu ya semacam notulen dan notulen itu adalah berisi tadi either dia merupakan persetujuan terhadap prinsipal yang sudah disepakati bersama atau minimal menjelaskan tentang progres yang dikerjakan oleh masing-masing working group nah di leaders itu adalah puncaknya karena kita harapkan nanti kita ada dua komunike di tahun ini di bulan kemarin dan juga nanti bulan Mei harapannya sudah ada komunike lagi terus ada beberapa pertemuan lagi di bulan Oktober yang tadi saya sudah sampaikan misalnya di G20 global financial inclusion leading kepada leader statement jadi leader statement nanti merangkum dari finance track dan share patrack share patrack itu juga ingat itu ada business 20 women 20 which is itu hasil diskusi diskusi dan selanjutnya yang nanti dirangkum dalam sebuah komitmen bersama di tingkat pimpinan atau leader summit dari leader summit itu biasanya mengadres isu-isu yang very-very strategic tapi kurang lebih kayak enam topik tadi jadi enam topik tadi yang saya sebutkan itu adalah topik yang berulang karena itulah yang kita anggap atau dianggap sebagai yang paling relevan untuk mengadres tantangan dan risiko yang saat ini ada seperti itu terima kasih baik-baik terima kasih Pak Adi jadi tidak ada sebenarnya punishment untuk mereka yang tidak setuju tapi sebenarnya apabila prinsipenya disepakati bersama itu menjadi lebih bagus dan nanti di akhir di pertemuan leaders nanti ada kesepakatan sebenarnya ada poin-poin yang mungkin akan disepakati yang diangkat dari topik-topik sebelumnya topik-topik yang ada di working group ataupun yang ada di engagement group tadi baik terima kasih Pak Adi disini sudah ada Bang Turo yang akan bertanya Monggo Bang Turo silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya terima kasih Mas Boy selamat pagi Pak Adi ketemu lagi kita disini saya nyambung aja apa yang dibilang sama pertanyaannya Mas Boy jadi saya selalu bertanya-tanya apakah pertemuan semacam atau klub seperti G20 atau segala macam itu pernah menghasilkan sesuatu yang part breaking part breaking di dalam pengertian karena kan G7 G20 itu orang negara-negara yang mempunyai pengaruh basically tapi apakah ada satu konsep atau satu sesuatu yang kemudian benar-benar datang dari itu saya gak berpikir mungkin yang ekstrimnya adalah waktu semua pertemuan tentang membuat SDG MDG segala macam tapi apakah ada semacam itu yang benar-benar part breaking dari G20 walaupun saya ngerti itu baru 2008 jadinya belum lama terima kasih Pak Adi terima kasih Pak Turo ini termasuk guru saya sebenarnya di teman-teman kita selalu diskusi pertanyaan Bapak sangat-sangat relevan menurut saya itu yang juga menjadi pertanyaan begitu banyak kita ngapain sih kita capai-capai rapat apalagi kalau dilihat Pak ini ada sekitar 150 ya side events plus meeting saya tadi dan bahkan kalau misalnya ada yang ganjel kayak kemarin satu negara gak setuju ini apalagi sekarang ada dinamika politik nah saya coba batasi di ekonomi dulu Pak kalau politik seperti sekarang ini ya China misalnya dengan waktu itu perang dagang dengan Amerika kemudian sekarang Rusia dengan Ukraine itu adalah geopolitik nah biasanya itu akan mewujud dalam pertemuan diskusi dimana working groupnya ada perwakilan negara-negara tadi Pak nah itu akan agak alot di dalam membangun komunika apalagi membangun prinsipal dan action plan tapi di beberapa menariknya nih Pak sampai sekarang itu masih jalan semua tuh ini bahkan terakhir saya mendengar diberita nanti Presiden Putin mau datang itu kan salah satu fenomen aja tersendiri itu artinya memang kita agak terpisah dari politik harapannya jadi Indonesia sebagai presidensi kita diharapkan menyelenggarakan semua agenda tadi sebagaimana dijadwalkan itu tugas kita apakah ada kalau menurut saya saya secara konkret saya coba share waktu kami di Kementerian Keuangan dan di Pimpinan Nasional waktu itu ada Kemenko Kemen Polhukam termasuk Pak membangun kebijakan PEN nah kebijakan PEN waktu itu kalau Bapak ingat di bulan Februari-Maret kita baru pulang G20 di Arab Saudi habis itu langsung lockdown work from home sepanjang tahun dan di situ pemerintah melahirkan satu undang-undang baru undang-undang nomor 2 atau PERPU waktu itu itu artinya PERPU itu dikeluarkan di masa krisis nah apa agenda PERPU agenda PERPU ada dua Pak meningkatkan daya tahan terhadap COVID dan pemulihan ekonomi dan itu melibatkan juga kesehatan dan sebagainya dari mana kita dapat kontennya kita bicara tuh dengan negara-negara ini gimana program Anda program lain dan kita well structured and well benchmark atau well harmonized dengan G20 tadi Pak dan itu itu pentingnya kolaborasi tadi tapi kolaborasi tadi tidak mengikat semua negara misalnya begini berapa yang Anda kontribusikan untuk PEN berapa Anda kontribusikan untuk COVID-19 negara A bilang oh saya 10% dari GDP oh kita Indonesia 4% dari GDP misalnya seperti itu Pak dan Indonesia itu setara dengan Arab Saudi dan bahkan negara-negara G20 yang lainnya nah lama-lama negara maju karena mereka juga perlu risk stimulus yang besar dan mereka kapasitas yang lebih besar mereka mengontribut bahkan lebih dari 10% dari GDP-nya Pak nah Indonesia tetap bertahan sekitar 4% GDP dan itu sudah cukup bahkan kita sampai apa namanya divisitnya di Broden sampai 6,34% dan pinjaman kita sampai 40% maksimal kan itu Pak ya kita masih belum sampai melampaui batas psikologis itu nah itu kita benchmark itu yang yang kita sebut komunikasi tadi melahirkan pada peningkatan kapasitas kita karena kita melihat oh negara lain milik ini oh Indonesia Indonesia bagaimana di petanya dunia Indonesia termasuk salah satu engine of growth dunia karena kita bisa tumbuh selama ini di atas 5% nah global development waktu itu diprediksi bakal turun nih 3, 2, bahkan minus akhirnya ya Indonesia juga termasuk bisa merecover karena akhirnya kita harus merecover kembali ke angka sebelum krisis sekarang ini nah ini yang menjadi salah satu lesson learn juga dari negara lain jadi pada saat Indonesia presidensi kita bisa tunjukkan ini loh salah satu wujud dari komunikasi yang tidak mengikat tadi sebenarnya apa manfaatnya ya ada manfaatnya paling tidak kita bisa meningkatkan kapasitas dalam negeri untuk bisa kita kompar dengan negara lain dan kita bisa akhirnya lebih firm untuk mengatasi pandemi pengadaan vaksin adalah satu yang yang juga memaksa kita semua harus kerja sama karena kalau terjadi ini kan keos banget terus pada saat ada penutupan satu negara lain juga harus dikoordinasikan karena gak mungkin kita gak bisa misalnya sekarang untuk transmisi vaksin dari Tiongkok atau dari Amerika ke Indonesia itu berarti kan ada WTO nya harus jalan ini semua jalan jadi akhirnya kita bisa coba bangun semacam global value chain seperti itu tolling cage antara produksi maupun konsumennya khususnya untuk vaksin dan juga bagaimana kita bisa memastikan pergerakan orang dan ini kan kita beberapa sudah mulai hybrid dan juga sudah mulai fisik misalnya itu bisa dilakukan secara terkoordinasi di beberapa meeting Pak itu juga ada komitmen jelas bahwa kita yang misalnya di Italia waktu ada beberapa yang fisik ya kita bisa cepat masuk dan segera keluar dengan protokol yang lebih apa namanya lebih terbatas dan ada guidelines tentunya sebelumnya harus vaksin dulu harus ada mekanisme supaya kita bisa mitigasi semua risiko nah terakhir waktu kita di Bali itu zero Pak gak ada satupun yang positif kita buat semacam travel bubble gitu di Nusa 2 jadi yang hadir waktu Minister Deputis waktu itu nah itu bisa keluar masuk dengan aman semua gak ada yang positif demikian Pak terima kasih Pak jadi ini sangat mencerahkan karena pertanyaan saya kan sebenarnya berdasarkan konsep bahwa segala sesuatu itu diukurnya dengan output diukurnya dengan hasil ya padahal kalau kita pikir-pikir upaya-upaya seperti G20 segala macam ini juga prosesnya sangat penting dan outputnya mungkin dalam tanda kutip ya kecil-kecil gitu ya tetapi upaya terus menjaga komunikasi upaya terus bekerja sama saya pikir itu kalau boleh dibilang justru output yang sangat penting walaupun tidak ada satu yang single big output kayak SDG atau MDG atau semacam terima kasih banyak Pak mungkin ya terima kasih Pak terus saya jadi ingat contoh yang lain adalah perpacakan jadi perpacakan itu pilar satu dan pilar dua misalnya negara produsen dan negara konsumen dengan Google Amazon dan sebagainya kan ada proses pemajakan yang selalu dikerjakan oleh OECD tapi apakah semua negara langsung setuju enggak juga jadi nanti di pertemuan ini mereka udah setuju atau belum setuju putar lagi rapat lagi sampai akhirnya begitu Pak jadi sharing knowledge dan sharing itu berbasis pada evidence dan berbasis pada keterbukaan informasi tadi nah yang menarik juga achievement terhadap AOI Pak automatic exchange of information itu seperti negara seperti Swiss yang dulu solat tertutup banget yang sekarang mulai terbuka dan itu di G20 udah didorong juga termasuk FATF jadi menarik Pak jadi itu menjadi global standar akhirnya semoga tidak ter-co-op dengan politiknya saja karena ini tadi kan harusnya kita memang semua aspek ya Pak terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak kita masuk ke penanyaan kedua ada Bu Sri Ida ini monggo Ibu disampaikan terima kasih Pak moderator selamat pagi Pak Adi perkenalkan saya Ida saya bertugas di BRIN organisasi kesehatan pertanyaan saya Pak gini tadi saya kok tidak melihat di G20 itu ada negara Malaysia kemudian Perancis itu apakah memang mereka tidak tidak ingin mendaftar atau bagaimana kemudian yang kedua tadi kan Bapak ada saya memaparkan tentang mungkin posisi Indonesia ya atau situasi Indonesia misalnya ada undang-undang cipta kerja ada situasi pensiun di Indonesia nah yang jadi pertanyaan saya bukankah selama ini Bu Sri Mulyan itu selalu mengatakan bahwa kami tidak bisa menaikkan karena karena pensiun ini kan terkaitannya dengan gaji pokok ya Pak belum bisa menaikkan gaji pokok PNS karena nanti reaksinya akan luar biasa yang bisa kami lakukan baru menaikkan tunjangan tunjangan apapun nah jadi dan begitu juga dengan undang-undang cipta kerja kita kan melihat sendiri Pak betapa susahnya meyakinkan orang bahwa memang perlu pensiun itu diberikan usia 56 tahun tapi begitu banyaknya pertentangan dan saya gak tahu mungkin bahkan mungkin negara mengalah atau bagaimana ya Pak nah bagaimana untuk memperbaiki kondisi kita karena kita juga ingin naik ke G7 sehingga tentunya juga kesejahteraan penduduk kita juga harus kita tingkatkan seperti indikator indikator tadi Pak ya baik ada tunjangan ritual yang layak dan sebagainya mohon arahan Pak terima kasih terima kasih Ibu Ida ya saya coba jawab dulu yang pertama kenapa Malaysia dan Perancis gak masuk G20 karena batasan G20 itu pakai GDP jadi 20 besar GDP dunia itu Malaysia dan Perancis gak masuk tapi mereka bisa ikut dalam meeting apabila menjadi invitees oleh presidensi contohnya Swiss itu juga gak masuk tapi kita bisa undang Swiss selama ini Indonesia juga mengundang Swiss salah satunya ada negara lain yang juga biasa diundang misalnya negara perwakilan Afrika yang bisa kita sesuai dengan presidensi itu ya yang kedua pensiun di sistem pensiun nasional kita sebenarnya ada ada tiga layer Bu jaminan sosial itu jaminan sosial dan asuransi ketenaga kerjaan itu ada JKK JKM namanya Bu tapi ada juga di situ THT tunjangan hari tua dan jaminan pensiun nah kemarin yang menjadi apa heboh itu adalah JHT kenapa diperpanjang menurut Kemenangkar ya diambil di usia pensiun karena itu sebenarnya harusnya idealnya memang seperti itu tapi timingnya mungkin belum pas ya tapi secara secara fundamental kalau kita lihat total keseluruhan Bu berapa sih sekarang kita mengiur dari TKOMPE menurut saya pegawai Indonesia itu baru mengiur 2% dari TKOMPE setiap bulan karena kita mengiur PNS itu mengiur 4,75 plus sekitar 3,75 atau 4% untuk THT jadi kita itu baru 8% tapi dari gaji pokok dari gaji pokok jadi kalau dari TKOMPE itu masih dibawah 2% dari TKOMPE padahal standar ILO itu adalah 10-15% dari TKOMPE setiap bulan kalau dia bekerja selama 25-30 tahun setelah pensiun dia berhak atas 40% dari TKOMPE setelah pensiun nah kalau kita hitung untuk sekarang rata-rata PNS kita itu paling menabungnya 2% dari TKOMPE manfaatnya nanti kurang dari 20% dari TKOMPE setelah pensiun nah ini harus perbaikan Malaysia itu melakukan perbaikan itu sejak 1950 waktu TKOMPE per kapitanya mereka itu di sekitar kurang dari 300 dolar jadi itu harus ada program nasional seperti itu dan ini yang sebenarnya lagi kita coba dorong dengan undang-undang reformasi sektor keuangan yang baru jadi kita harapkan nanti ada dorongan sistem ekosistemnya dan seterusnya nah respons kita sebagai pribadi gimana nah kalau kita sudah tahu asuransi wajib kita itu hanya kurang dari 2% nah kita semua harus mulai mengiyur sendiri secara sukarela karena ada program asuransi pensiun sukarela yaitu ada di DPPK maupun DPLK dana pensiun lembaga keuangan atau dana pensiun pemberi kerja yaitu bisa saja kalau kita bisa saja top up di taspen atau ibu mulai investasi untuk dimanfaatkan setelah pensiun dalam bentuk apa kos-kosan misalnya ternak ikan ayam dan seterusnya jadi pikirkan bahwa kita 10% atau 15% dari gaji kita saat ini itu sebenarnya adalah hak kita nanti pensiun nah anda semua yang muda saya tanya boy berapa kamu ngiyur setiap bulan kalau belum sampai 10% tambahkan karena itu adalah basic financial planning negara maju ke depan karena kalau tidak nanti pada saat terjadi tambahan 35 juta pensiunan di tahun 2035 mereka tetap jadi harus kerja kenapa? karena manfaat pensiunnya kecil cuma 20% dari take home pay mereka tetap harus kerja setelah pensiun itu risikonya atau apa? atau anaknya yang harus nanggung orang tuanya jadi jadilah sandwich generation menanggung orang tua dan menanggung anak kenapa? karena mereka tidak kerja nah itu beban yang berat makanya harusnya mulai sekarang kita mulai meningkatkan kapasitas Indonesia menjadi financial center ke depan dan itu akan berimpak berimpak bu pada ekonomi saat ini karena ekonomi kita saat ini utang kita sebanyakkan dari luar negeri kenapa? karena tabungan masyarakat rendah sehingga asuransi dan pensiun kita hanya menyiapkan dana sekitar 6% atau total tadi asuransi dan pensiun itu cuma 12% dari GDP beda dengan Malaysia sudah sampai 80% dari GDP sehingga kalau mereka utang utangnya dari dalam negeri jadi mereka tidak terekspos pada risiko suku bunga maupun risiko nilai tukar nah itulah yang sekarang dihadap Indonesia kalau kita utang luar negeri bunga kita ada ekspos tidak hanya suku bunganya tapi ada nilai tukarnya ada capital flight pada saat terjadi misalnya taper tantrum di Amerika sana dan sebagainya ini menjadi kosnya mahal sekali makanya sambil jalan kita perbaiki sektor keuangan kita akan memperbaiki struktur APBN kita lebih baik lagi ke depan seperti itu bu terima kasih Pak Adi siap bu sangat setuju Pak Adi jadi kita sekarang bonus demografi tapi mungkin kita juga harus mempersiapkan mungkin 40 tahun ke depan kita harus mempersiapkan bagaimana mempersiapkan kita yang sekarang sedang bonus demografi nanti ke depannya pada masuk usia yang tidak produktif bagaimana menolong kesehatannya ataupun yang lainnya disini juga ada pakar demografi ya Bang Puro ya untuk ini konfirmasi mungkin ada Perancis masuk sepertinya Pak Adi Perancis masuk ke G20 tapi mungkin kemarin tidak hadir karena satu dan lain hal tapi sepertinya mereka diundang Malaysia juga sepertinya diundang sebagai invite tapi mereka juga tidak hadir seingat saya baik Pak Adi disini ada pertanyaan menarik dari Diana ini masih terkait dengan output output dari G20 yang seperti kita sudah bahas juga tadi sama Bang Turo tentang output disini saya pick up satu aja Diana tentang climate change karena Pak Adi juga pernah jadi kepala pusat perubahan iklim di PKF di sini pertanyaan dari Diana Pak Adi apakah output dari G20 ini akan ada kesepakatan yang mengikat dalam tanda kutip utamanya untuk agenda climate change apakah negara maju mau mengeluarkan dana untuk membantu mengurangi emisi karbon khususnya di Indonesia mengingat dana climate change kita terbatas itu Pak Adi satu lagi menarik juga Pak Adi tapi nanti mungkin bisa sekaligus dijawab aja tentang cost and benefit dari penyelenggaran G20 ini Pak Adi jadi menarik bahwa kalau melihat dari benefit atau manfaatnya tentu ada manfaatnya namun apakah sebanding dengan cost yang dikeluarkan contohnya jika ingin mempromosikan UMKM atau pariwisata Indonesia apakah multi flyer efeknya itu kenapa tidak berupa bantuan jadi kenapa tidak langsung memberikan aja bantuan ke UMKM seperti bantu digitalisasi UMKM kemudahan akses modal dan bantuan promosi UMKM ke luar negeri serta perbaikan fasilitas wisata kita mungkin boleh dikaitkan juga dengan tadi Pak Adi sudah menjelaskan bahwa salah satu manfaat dari G20 ini adalah Indonesia dikenal dari segi pariwisatanya begitu Pak Adi mohon gue Pak Adi makasih Mas Boy tadi Bu Sri betul ya saya sudah cantumkan di slide 4 itu membernya termasuk Perancis ya sorry tadi saya agak kelewat jadi yang gak masuk Malaysia Malaysia bukan anggota G20 karena GDP-nya masih kurang dari 20 besar ekonomi dunia walaupun GDP per kapita Malaysia itu sangat tinggi sampai 10 ribu lebih tinggi dari Indonesia jadi yang dipatokan GDP total oke tadi menjawab pertanyaan dari climate change soal climate change Indonesia sudah mulai komit dengan Paris Agreement jadi Indonesia itu ada komitmen by 2030 menurunkan emisi gas rumah kacanya itu 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan usaha partisipasi internasional Indonesia juga mengundang Green Climate Fund jadi itu ada sekitar dana 10 sampai 19 bilion USD di sana dan Indonesia sudah ada beberapa proyek ada 3 proyek yang masuk di dalamnya menjadi capacity building juga untuk penerapan itu misalnya result-based payment atau result-based payment itu contohnya gini kita ada program repusasi atau misalnya program yang memproduksi penurunan emisi gas rumah kaca gitu ya terus akhirnya negara maju akan mengkompensasi dalam bentuk grant seperti itu di Norwegia waktu itu membantu kita untuk itu lalu setiap tahun Indonesia juga berkomitmen untuk membangun yang namanya climate budget taking di setiap kementerian dan setiap APBN kita itu ada alokasi kira-kira 4-5% setiap tahun sejak 2016 sementara untuk membangun komitmen NDC tadi penurunan gas rumah kaca tadi itu butuh biaya yang sangat besar pernah ada yang ngitung itu kira-kira biayanya itu sekitar 260-300 triliun per tahun sementara yang dari APBN tadi kira-kira sekitar 80-90 triliun per tahun jadi gap-nya itu masih hampir 2 per 3 lebih nah dari situ dari mana dananya berarti dari internasional atau dari swasta nah tentunya pemerintah juga tidak berhenti sampai disitu saja kita juga bekerja sama dengan khususnya di capacity building dengan benchmark negara-negara maju salah satunya adalah penerapan carbon tax dan carbon capping nanti sudah dari undang-undang HPP diperpajakan kemarin dan ini ke depan akan diimplementasikan untuk energi transition mekanisme mendukung misalnya pembangkit listrik tenaga apa yang batubara dan sebagainya mulai di terminate misalnya diganti yang lebih green hydro solar dan seterusnya nah itu ada mekanisme energi transition mekanisme framework juga yang kita coba dorong dari mana kita tahu itu ya kita belajar dari berbagai negara ya selama ini kita belajar juga dengan benchmark beberapa inisiatif yang bisa kita lakukan lalu kalau ditanya soal gimana manfaatnya C20 ini ya manfaatnya memang ada tangible dan intangible tadi di slide saya juga sudah saya ungkapkan hitungan sederhana berbasis pada mobilitas keluar masuknya tadi event ada sekitar 150 event in total gitu ya dan lebih itu bisa juga dari turis yang juga menyertai biasanya business trip itu ada juga disertai dengan keluarga disertai juga dengan aktivitas pendahuluan dan seterusnya kemudian juga intangible benefitnya menurut saya intangible benefitnya bisa sendiri dihitung dengan manfaat non-ekonomi dalam hal ini adalah capacity building kita pemberdayaan kita dan juga khususnya untuk UMKM untuk UMKM sendiri saya melihat bahwasannya Indonesia memiliki kesempatan untuk showcase di beberapa seminar misalnya kemarin kita mengajak investri misalnya kita mengajak beberapa UMKM yang bisa showcase tentang bahwa peran sektor keuangan yang diperkuat yang mereka dapat akses lebih mudah dan lebih inklusif ternyata berujung pada pemberdayaan ekonomi berujung pada peningkatan daya tahan terhadap pandemi berujung pada penciptaan lapangan kerja nah kredit ke UMKM sampai saat ini itu kita sudah 20% tapi apakah itu angka yang paling pas resident mengharapkan sampai 30% kredit tapi kembali challenge di lapangan kita itu tidak ringan ada di aspek literasinya bahkan literasinya jauh di bawah inklusi keuangan fintech P2P lending itu kemarin dengan bunga 1% per hari itu luar biasa 0,8% per hari itu luar biasa sampai 16 juta nasabahnya padahal kur yang bunganya disubsidi pemberdayaan sehingga hanya 6% per tahun itu tidak sampai 16 juta lebih kurang dari situ nah itu ada aspek matching proses pemberdayaan juga disana nah ini yang menjadi PR buat kita sehingga dorongan kepada UMKM naik kelas pemberdayaan inklusi keuangan yang secara fundamental kredit scoring atau bagaimana kita bisa melihat misalnya lembaga pembiayaan kadang-kadang Pak ini mereka mau mengajukan kredit tapi untuk beli konsumsi bukan untuk industri seperti itu ya habis itu konsumsi itu mungkin tidak menghasilkan misalnya motor atau apa tidak menghasilkan sama sekali akhirnya terjadi tunggakan ada lagi oh ternyata sudah dipakai Pak tapi tidak bisa melakukan pembukuan jadi pencatatannya kurang dan seterusnya dan ini yang yang perlu segera kita cermati bersama dan bahkan literasi itu kalau kita mepeng per daerah Bapak Ibu dari Sumatera sampai ke timur makin ke timur itu literasinya makin turun bahkan kalau kita dengan profesi keuangan akuntan publik itu di Maluku dan di Papua mungkin cuma dua kali jadi masih begitu banyak atau besar gap Indonesia peluang untuk pertumbuhan nah rata SDM kita juga human capital Indonesia menjadi perhatian presiden juga dimana kita dengan kondisi geografis seperti ini kita membutuhkan begitu banyak komitmen untuk pemberdayaan Bapak Ibu sehingga sebenarnya menjadi tugas kita semua nih minimal untuk menginfokan ini loh kita ada paket kebijakan pemerintah untuk kur ultramikro kreditnya itu bunganya disubsidi pemerintah bahkan sampai 3% mereka hanya menanggung 3% tapi kok belum banyak ya belum seperti yang kita harapkan karena katanya UMKM itu bisa sampai 64 juta tapi yang masuk ke dalam sistem kita mungkin kurang dari 20 juta masih banyak yang non-inklusif nah ini yang yang perlu dipertanyakan adalah di sana teman-teman ya kita ada pemerintah ada program bantuan langsung tunai ada program pemberdayaan UMKM penjaminan kredit dan seterusnya realisasinya juga kita monitor dari waktu ke waktu nah dengan adanya FIAP ada Financial Inclusion Action Plan harapannya Indonesia nanti akan merepresentasi pemberdayaan UMKM kita yang naik kelas seharusnya makin bisa menuju pada pembunuhan target kredit pemerintah 30% ke UMKM bahkan kalau bisa nanti seperti India itu sudah bisa sampai menuju ke 60% dan bahkan negara maju bisa sampai 80% kreditnya ke UMKM karena apa? karena tadi peta UMKM kita itu ternyata begitu banyak tapi kecil-kecil dan mereka nggak mau naik kelas karena apa? karena begitu banyak subsidi takut naik kelas nanti bayar pajak dan seterusnya ini literasi keuangan kita memang Mas Boy nih salah satunya pajak ya perlu juga nih kita dorong bareng-bareng bahwa pajak itu bukannya menjadi instrumen untuk membatasi kita justru ini adalah instrumen pemberdayaan pemerintah bahkan mensacrifice pajak untuk bisa meningkatkan daya tahan terhadap pandemi COVID-19 sehingga memulihkan ekonomi UMKM nah pada saat UMKM bisa berusaha dan mendapatkan untung pada saat itu dipajakin karena kita tidak pernah memajakin kerugian jadi UMKM jangan takut untung karena kalau Anda rugi nggak akan perlu bayar pajak tapi begitu Anda untung tolong sisihkan sebagian untuk pemberdayaan yang lain bisa meningkat sama-sama dan pada saat ada penghasilan jangan lupa nabung karena dengan Anda membuat tabungan Anda mengkontribusi kepada penciptaan lapangan kerja baru sehingga peran intermediasi sektor keuangan kita setara dengan negara maju yang makin besar makin besar dan makin kompeten untuk meningkatkan kapasitas nasional demikian Mas Terima kasih Pak Adi Pak Adi satu pertanyaan lagi Pak untuk menutup pertemuan kita diskusi kita mungkin bisa dijawab singkat juga Pak jadi saya melihat ya Indonesia itu sebenarnya satu sisi punya kesempatan besar opportunity yang besar karena di 2021 kemarin Itali mungkin ekonomi kita masih mungkin masih sangat sulit nah disini di 2002 ini sudah mulai jumping start ya Pak jadi kita mulai memikirkan bagaimana memulihkan ekonomi jadi sebenarnya isunya itu sangat menarik tapi di satu sisi sekarang lagi geopolitik sedang terpolarisasi kubu ini semakin dekat ke sana jadi Indonesia satu sisi tertekan dengan isu tersebut tapi sebenarnya ada peluang Pak Adi menurut Pak Adi pendapat pribadi atau mungkin juga berdasarkan diskusi dengan teman-teman Pak Adi apa peluang yang boleh diambil Pak Adi dari momen ini momen yang unik yang saat ini sedang ada geopolitik dan juga baru selesai krisis apa peluang yang perlu diambil dan mungkin mengkaitkan juga dengan pertanyaan Pak Tepi apa strategi yang mungkin bisa kita ambil yang kita bisa lakukan monggo Pak Adi terima kasih Mas Boy jadi saya coba konkretkan pertanyaan Mas Boy ke dalam aktualisasi atau aksentuasinya ke PAB jadi bahwa di dalam situasi yang bahkan serba fuka serba volatile uncertain kompleks dan ambigu itu yang harus kita miliki adalah harapan atau mungkin secara sederhana kalau kita mau terjemahkan ke dalam pribadi adalah visi jadi kita semua harus menambahkan visi tentang apa yang kita pikir apa yang kita komunikasikan dan apa yang sekarang kita engage saya mengundang Bapak Ibu semua untuk punya visi yang sama karena kalau kita lihat cakupan C20 itu mencakup hampir semua profesi bahkan BPS itu terlibat Kementerian Perempuan terlibat jadi kalau kita nggak terlibat menurut saya sayang sekali nah tolong ambil satu atau beberapa dari profesi Anda yang ada di sana ikuti dan kontribusikan dedikasikan komitmen kita untuk menjadi lebih baik karena pada saat kita punya harapan pada saat kita punya visi Anda itu punya power di masa kini dan itu yang sekarang diharapkan dunia terhadap Jokowi terhadap Indonesia karena Indonesia itu non-block Indonesia itu politik bebas aktif gitu ya Indonesia itu Bineka Tunggal Ika tidak ada dasar negara yang terbaik selain Indonesia menurut saya gitu ya dan Indonesia juga merepresentasi selama ini mitigasi risiko kebangsaan kita itu kita udah melalui berbagai macam tantangan challenge yang sekarang mungkin sedang dan tengah dihadapi berbagai negara dengan tetangganya dengan sebagainya dan kita bisa memanis perang itu bukan jalan akhir menurut saya bahkan ini yang harus kita suarakan dan ini yang secara aktif sebenarnya kita lakukan melalui lobby-lobby komunikasi kocer saya itu dari dari Rusia salah satunya tetapi dia saat ini harus pindah ke UK mengikut anaknya jadi artinya sebenarnya perang itu membuat suffer banyak orang termasuk warga negaranya juga nah ini yang perlu juga kita sebagai intelektual sebagai partisipan atau bahkan sebagai penonton itu kita harus menjadi penonton yang aktif dan kalau perlu mengambil peran sekecil apapun itu di dalam literasi dan bahkan inklusiveness kita di dalam pembahasan dan bisa berkontribusi apapun dimanapun profesi kita lalu yang kedua kalau kita tadi kaitkan ya Mas Boy dengan manfaat ya karena memang waktu annual meetings IMF World Bank kami di Panitia itu waktu meng-hire consultant untuk mengkuantifikasi manfaat dan itu ternyata iya ada manfaatnya sangat walaupun yang meetings itu bukan orang Indonesia Indonesia hanya sebagai tuan rumah tapi dari waktu itu yang kita undang di Bali itu hampir 31 ribu lebih itu datang dan saya yakin dengan kita menjadi pusat perhatian dunia orang itu akan mempertimbangkan Indonesia jadinya dan itu artinya sebuah penghargaan sebuah intangible aset menurut saya perhatian yang itu harus dijawab dengan respons tadi tanggung jawab dan kewajiban kita untuk menyelenggaran semua meetings itu terjadi terjadi sebagaimana jadwal yang disepakati apa namanya pilar yang tadi disepakati Indonesia sebagai tuan rumah itu disepakati oleh semua C20 members tinggal kita laksanakan tinggal kita optimalkan outputnya dan terakhir juga kita akhirnya semua sepakat bahwa C20 tetap harus jalan dan artinya kita bisa berpeluang juga untuk paling tidak menjadi solusi daripada menambah problem dari ketidakpastian di masa-masa kini dan masa datang dan terakhir tentunya saya selalu juga ingat bahwa perkantas atau dari PAB ini kan sebenarnya mendorong kita semua untuk kembali kepada basic pertanyaan yang basic utama itu adalah pada saat kita menghadapi ketidakpastian masa depan kita itu apakah masih relevan baca firman dan kemudian persekutuan seperti ini menurut saya itu sangat-sangat relevan itu sangat-sangat kuat sekali dan saya melihat tidak pernah saya melihat pemimpin kita itu yang mempunyai visi yang sempit mereka semua itu adalah karena mereka mendapat hikmat dan hikmat yang terbaik itu kan hikmat dari firman Tuhan pada saat kita takut akan firman pada saat kita merengkuh kerajaan Allah kita mendapatkan semuanya dan pertimbangan itu itu akhirnya menjadikan yang saya seramati ya mas Boy rapat berjam-jam berhari-hari itu dilakukan dengan ikhlas teman-teman kita itu para negosiator dan semua dan saya juga akhirnya juga kita semua bahkan saya di working group di working stream itu karena rapat kita selalu dengan global dunia ya kita harus mempertimbangkan jam 2 pagi di sana jam 1 pagi di kita dan selesai itu udah biasa aja kita rapat seperti itu dan itulah the new ini ya the new apa namanya normal gitu di kita semua jadi welcome to the new world dan kita adalah bagian dari leaders yang harusnya siap untuk berkontribusi membangun Indonesia dan bahkan global yang lebih baik demikian mas Boy terima kasih terima kasih banyak Pak Adi saya juga boleh menambahkan satu lagi Pak jadi mungkin teman-teman yang muda milenial disini juga kalau saya lihat topik-topik ini Pak sangat-sangat menarik dan akan sangat relevan di 5-10 tahun ke depan jadi mungkin teman-teman atau milenial yang ada disini yang mau studi dan masih belum kepikiran mau ngambil apa nih topiknya pick up satu topik yang ada disini yang sudah kita bahas dieksplore lebih dalam itu akan sangat relevan untuk 5-10 tahun ke depan dan mungkin di G20 presidensi selanjutnya mungkin akan dibahas dan diperdalam sekali lagi terima kasih banyak Pak Adi untuk waktu dan ilmu yang sangat banyak yang kita dapat di pagi sampai siang hari ini kita jadi sama-sama belajar tentang G20 kebijakan-kebijakan yang diangkat serta tentunya peran abdi bangsa dalam menyukseskan G20 Indonesia sebagai penutup Bapak Ibu teman-teman semua tahun ini Indonesia memegang presidensi G20 yang merupakan kesempatan yang sangat langka dan relatif jarang karena sekali 20 tahun mungkin sejak dibentuk dari 1999 sampai baru sekarang 2022 Indonesia memegang sebagai host dari G20 kesempatan ini menjadi momen bagi Indonesia untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan global yang akan diambil oleh karena itu Pak Adi juga tadi mengaitkan dengan kesiapan kita sebagai insan abdi bangsa dalam menyikapi perubahan dengan melihat isu-isu yang ada secara global khususnya di G20 Indonesia presidensi ini yang pertama tadi saya catat menjaga kredibilitas kemudian menjaga kualitas SDM adaptif terhadap perubahan belajar ilmu baru kemudian milikilah visi yang kuat di dunia yang semakin borderless diperlukan visi yang semakin kuat dan leadership yang kuat tentu yang menjadi fondasinya adalah integritas takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan mintalah visi itu dari Tuhan tentunya dari pemahaman dan pengenalan akan Kristus yang semakin hari semakin mendalam sekali lagi terima kasih Pak Adi dan Bapak Ibu yang sudah bergabung dan berdiskusi dengan kita di siang hari ini sekali lagi tetap jaga kesehatan dan kita bertemu kembali di pertemuan-pertemuan PAB selanjutnya saya serahkan kepada Panitia pengurus baik terima kasih untuk Pak Adi dan juga Bang Boy yang mimpin jalannya diskusi biarlah tadi resursi yang telah dilaksanakan dapat menjadikan pengetahuan kepada Bapak Ibu dan kita semua selanjutnya Bapak Ibu saya akan membacakan beberapa warta dari pengurus PAB yang pertama segenap pengurus dan juga jemaat menyampaikan apresiasi kepada Pak Adi Budiarsho sebagai pembicara dan Bang Boy Valentin Purba sebagai moderator terima kasih atas pelayanannya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu kita bisa berikan aplaus dan tepuk tangan maupun reaksion terima kasih untuk Pak Adi dan Bang Boy selanjutnya untuk jadwal ibadah PAB tahun 2022 dengan tema besar Agent of Change ada enam tema terkait dengan ibadah PAB yang nantinya Bapak Ibu Bapak Ibu bisa mencatat untuk tanggal-tanggalnya yang sudah tertera pada slide masing-masing untuk kita sama-sama ikut dan juga menikmati pelayanan terkait dengan ibadah PAB pada tahun 2022 selanjutnya terkait dengan knowledge and skills sharing Bapak Ibu juga dapat mengikuti dan sekena pengurus juga mengundang Bapak Ibu semua untuk turut hadir dalam KSS yang nantinya akan diselenggarakan di bulan Mei topik yang kedua terkait dengan care planning dan semoga Bapak Ibu juga dapat ikut berkursi pada topik-topik selanjutnya kemudian terkait dengan kelompok temui bersama atau KTP abdi bangsa kami juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat join dengan kelompok temui bersama karena Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk dapat join di KTP ini bisa dapat mengisi registrasi pada bitly slash KTP 2022 Bapak Ibu yang mungkin baru pertama join di Persetuan Abdi Bangsa juga dapat follow berbagai media sosial dari PAB mulai dari Instagram Facebook maupun kalau ada hal yang ingin ditanyakan boleh email melalui persetuan abdibangsa at gmail.com dan selanjutnya adalah foto bersama untuk mengabadikan momen ini saya mohon untuk Bapak Ibu semua dapat open videonya kita akan melakukan foto bersama mohon bantuannya dari teman-teman pengurus untuk dapat men-screenshot saya akan pandu bagi Bapak Ibu yang belum men-open kameranya saya percilahkan saya akan pandu satu dua tiga untuk pertama untuk setiang kedua satu dua tiga terima kasih Bapak Ibu sebelum kita tutup acara ini memohon dengan kasih untuk Pak Adi Budiarsho untuk dapat menutup kegiatan KSS pada hari ini saya persilakan kepada Pak Adi untuk dapat menutup dalam doa baik Bapak Ibu suruh yang kasih Tuhan mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga Bapak yang kebenaran dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Tuhan pada hari ini persulatan abdi bangsa dan bersama-sama boleh duduk diam berbahas C20 dan segala implikasinya Tuhan menyertai pada saat kami memaklumi bahwasannya Tuhan telah menaruh visi yang besar dalam kehidupan kami masing-masing dan visi yang besar itu adalah visi kerajaan Allah karena itu ya Bapak mampukan kami tidak hanya memahami dan mengerti apa yang mendidikan Tuhan dalam kehidupan kami tapi terlebih Tuhan memampukan kami untuk mengambil bagian dalam kehidupan kami Tuhan merumuskan dan mewujud nyatakan visi kerajaan Allah dalam kehidupan kami hari demi hari integritas sinergi profesionalisme kemauan kerelaan untuk berkorban dan bahkan mengampuni serta bekerja yang terbaik seturut dan kehendak Tuhan dan biarlah semangat yang sama Tuhan boleh kami dedikasikan pada saat kami melihat persoalan-persoalan di dalam keluarga kami masing-masing di tengah-tengah ketidakpastian di tengah-tengah ambiguitas di tengah-tengah kompleksitas dan bahkan volatilitas kehidupan kami kami karena percaya bahwa Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni dan menyelamatkan kami dan Tuhan akan memampukan kami untuk berkarya demi kerajaan Allah demi pelebaran kerajaan Allah di dunia ini dan kami yakin Tuhan melalui visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami kami pun juga boleh bekerja bersama mewujud nyatakan Presidensi Indonesia Jibuanti untuk meraih recover together recover stronger mengimplementasikan seluruh agenda di tengah-tengah ketidakpastian ini dan juga kami yakin percaya Tuhan bersama-sama kami boleh mewujud nyatakan shalom di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara Bapak sertailah kami kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing kami yakin percaya Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup yang tahu keluh kesah kehidupan kami segala persoalan kami Tuhan terbuka di hadapanmu ketidaksempurnaan kami juga terbentang di depan kami tapi kami yakin percaya bahwa dengan ketidaksempurnaan kami Tuhan yang sempurna Tuhan yang akan memampukan kami untuk menjadi berarti seperti biji sawi yang tumbuh yang merambatkan akarnya ke dalam tanah dan bahkan memperkuat batang ranting sehingga menghasilkan buah yang sesuai dengan kenyataan Tuhan Bapak inilah keruduan hati doa kami dan kami berdoa kiranya Pak Eli dan seluruh PAB pengurus PAB Mas Boy dan semua yang terlibat di dalam kegiatan kami setiap periode Tuhan boleh Tuhan berkati dan sertai sehingga akhirnya PAB pun semakin hari boleh semakin membuahkan kasih damai sejahtera dan mengempower kita semua kami semua untuk menjadi anak Tuhan menjadi terang dan menjadi jaram di tengah-tengah panci dunia terima kasih Tuhan ini adalah doa keruduan hati kami kemanapun setiap dosa selan kami Bapak bersalahkan kami saat ini selanjutnya seterusnya dan kedatuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih Pak Adi terima kasih Pak Adi terima kasih Pak Boy terima kasih Pak Adi terima kasih Pak Boy bergabung juga dan teman-teman yang lainnya di sehat-sehat semuanya saling mendoakan saling mendukung ya Pak terima kasih Pak Turun bang Turun terima kasih Pak terima kasih Pak Turun terima kasih Pak Adi Mas Keri, thank you Pak Tepi nomornya belum dapat ya Pak nanti kasih ke kita Pak baik Pak nanti saya kirim Pak Eli saya hadir disini bersama Pak Mas Junius dari Badan POM berdua oh iya iya kalau ada isu dari Balai POM itu mungkin boleh di share juga Pak nanti kita ngobrol-ngobrol deh baik siap Pak Eli kami mungkin dari Badan POM banyak terlibat terkait dengan vaksin dari pandemi ini jadi kemarin saya ngobrol sama Benyamin Dr. Benyamin Siobi tapi dia lagi di India sekarang mungkin teman-teman yang ada di Indo bisa lebih menyeroti lebih dekat ya baik Bu oke terima kasih terima kasih Pak Eli terima kasih Pak Boy Bapak Ibu sekalian terima kasih Pak Tepi terima kasih salam kenal ya 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 di sini live ya oke Pak iya Pak Pak Binderman terima kasih dari Baligie teman-teman yang lain juga bisa apa Bang mau tutup dalam doa kah iya iya tutup dalam doa Bang makasih ya Bang Boy waduh keren nih Bang Boy ini mantap ya terima kasih terima kasih terima kasih ya ya ntar ya tunggu pada yang lain ini dulu ini Pak Binderman ini dulu teman ini nabinan saya di ini tapi dia kepala hari ini di di lantas di Baligie jadi nanti suatu tonton bisa berbagi ya ya tinggal dua lagi oke oke tinggal Pak Binderman oke oke terima kasih buat Bang Boy buat Yoga buat Gary yang lebih seringkan Pak Adi buat Hannah yang masih stay Bang Bang Eli acara KSS kita udah berjalan dengan lancar oh pol ya iya pol mantap lah pengarahannya itu tadi loh setayahnya aduh seneng sudah didorong sama Pak Adi didorong lagi sama mudah-mudahan Tuhan bekerja dalam hati kita semua amin kalau kita lihat urayan beliau ya jadi di lini yang sekecil apapun pribadi pun kita punya peran gitu hanya persoalannya apakah kita sadar bahwa peran kecil itu pun ngumpul-ngumpul jadi banyak gitu mari kita saling mendoakan makanya Bang Boy sebenarnya di luar kepengurusan dengan adik-adik ini saya berharap kita punya kondisi seperti yang saya ceritakan tadi di awal nanti ya karena aku gak punya kawas disini lagi disana mungkin Bang Boy nanti saya akan ganggu-ganggu dengan beberapa orang ya untuk ya mungkin acaranya santai aja santai aja tapi kalau yang tua-tua saya dorong-dorong kayak Pak Adi karena agak susah lah mungkin mereka hadir menikmati nanti bergulir aja nanti ke depannya oke silahkan Bu Ketua ya terima kasih Pak ya berarti ini ya gak ada lagi yang mau ada kira-kira yang apresiat lagi dari kiri Yoga Hana mantap Kak semuanya mantap terima kasih Bang Boy terima kasih teman-teman pengurus Bang Geri Bang Yoga Hana Hana kayaknya makin menikmati wajahnya seger ya ya oke terima kasih buat pelayanan hari ini buat semuanya puji Tuhan semuanya berjalan lancar mudah-mudahan apa yang kita harapkan apa yang kita seharapkan bisa ya tercapai ya melalui sharing kita hari ini abdi bangsa semua jemaat PHB bisa mengambil peran lah gitu menyukseskan G20 dan kita mendoakan G20 perjalanan lancar di Indonesia ini gitu oke yang ditutup dan doa oke 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 mari kita berdoa terima kasih yang bisa menyeringkan membawa bahan dengan baik ya Tuhan sehingga kami bisa mengerti dan bisa tahu apa yang akan dilaksanakan dan apa kira-kira menjadi topik-topik dan disisui yang akan dibahas di G20 Tuhan kami bersyukur Tuhan buat setiap informasi-informasi yang ada Tuhan ajar kami Tuhan untuk bisa menangkap ya Tuhan dan mencari tahu apa yang akan kami kerjakan peran apa yang kami lakukan dan Tuhan mungkin bantu kami Tuhan untuk bisa mengerti juga Tuhan untuk memberikan dan jadi terlibat Tuhan untuk menyusirkan G20 ini terkhususnya Bapak setiap acara-acara yang akan dilaksanakan dalam kegiatan G20 Tuhan dari setiap skedul yang ada Tuhan Tuhan bantu Tuhan dan Tuhan yang menyertai Bapak biarlah setiap acara yang ada kerjaan dengan lancar dengan kondisi pandemi ya Tuhan semua pemimpin dunia Tuhan selalu Tuhan dan kebijakan-kebijakan yang ada Tuhan bisa membantu Indonesia dan juga secara internasional Bapak semakin lebih baik lagi dan kami bisa pulih ya Bapak bangkit untuk jadi lebih kuat dan bersama-sama saling mendukung dan saling membantu sama-sama lainnya Tuhan terima kasih Bapak yang baik berkenan atas segala satu aktivitas yang kami kerjakan berikutnya Tuhan dan berkenan juga atas pelayanan kami berikutnya Tuhan dan juga atas pelayanan PAB ini engkau lahi menyertai dan mimpin kami Tuhan lebih syukur dalam segala hal terima kasih Bapak di dalam anakmu tunisi selama berdoa amin amin terima kasih ya terima kasih ya terima kasih apa relevan gitu ya tapi pertanyaan kedua saya jadi agak ini ya pertanyaannya kalau untuk orang-orang anak-anak Tuhan mungkin pada optimis gitu jadi harusnya tadi pertanyaannya di agak diganti yang lain gitu jadi tadi kan hampir lima ya jadi tadi kan menggulirkan aja itu menggulirkan dalam aksi gitu jadi pengetahuan sudah dapat tinggal bagaimana menggulirkannya pribadi-pribadi dari lingkungan kerja kalian masing-masing mari kita melakukan peran saya nanti YouTube ini juga nanti saya akan share ke teman-teman ASN di daerah saya suruh mereka ini di daerah